Tales of Herding God Season 11 Bab 101, Mayat Abadi-Abadi Di dalam Yemen, suara ledakan terdengar dengan mencibir, Eternal Peace Imperial Preceptor memaksa Kaisar untuk memerintah berbagai sekte, Anda semua sudah lama menderita. Hakim Distrik Sungai Daik Gaujud bertindak sebagai kaki tangan dan bersedia untuk menjadi mata dan telinga pengajar imperial perdamaian abadi karena itu bahkan kematiannya tidak bisa menghapus kejahatannya. Di penginapan, kinmu mengerutkan kening, Hakim Distrik Sungai Daik meninggal begitu cepat. Aku benar-benar sial menghadapi situasi seperti itu setelah meninggalkan reruntuhan besar untuk pertama kalinya. Nenek benar, orang-orang di luar benar-benar lebih ganas daripada reruntuhan besar, orang-orang dari reruntuhan besar kami lebih sederhana. Kalau dipikir-pikir, apa peringkatnya adalah Hakim Distrik Sungai Daik? Bagaimana kemampuannya dibandingkan dengan gubernur prefektur peringkat kedua yang lebih rendah? Ada 9 kelas dan 18 peringkat di posisi resmi Eternal Peace Empire. Peringkat resmi ini diberikan berdasarkan status dan budidaya. Beberapa pemimpin sekte atau pemimpin sekte memiliki kultivasi yang sangat tinggi, oleh karena itu, mereka dianugerahkan sebagai pejabat tinggi sementara mereka yang memiliki kultivasi yang lebih rendah dianugerahkan sebagai pejabat lokal. Ada juga beberapa yang dianugerahkan sebagai gubernur berbagai daerah dan kabupaten. Sebagai contoh, Mu Beifeng dari Liriver Swatsek adalah praktisi kuat terbaik di perbatasan selatan, oleh karena itu, ia dianugerahkan sebagai gubernur prefektur peringkat kedua yang sangat kuat. Hu Lingyer sadar dan dengan cepat mengeksekusi mantra-nya. Angin iblis berputar keluar dari jendela sementara Kinmu mengangkat tangannya dan melemparkan bantal ke udara. Dengan angin iblis bertiup di bantal, Hu Lingyer segera melompat ke atas bantal dan bertanya dengan bingung, Tuan Muda, bahkan jika mereka memberontak, mereka tidak akan pergi sejauh untuk membantai rakyat jelata di seluruh kota, bukan? Mereka seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kita. Kinmu melompat keluar dari jendela dan sebelum dia bisa mendarat di tanah, hembusan angin iblis datang berhembus dan pemuda itu segera menginjak angin iblis untuk berlari cepat keluar dari kota. Tuan Muda, pedangku adalah pedang pelindung junior yang pedang seorang pejabat tinggi peringkat bawah dari keluarga kekaisaran. Jika ditemukan oleh orang-orang pemberontak ini, kita pasti akan mati. Selanjutnya, seorang pria tidak akan berdiri di samping tembok yang runtuh. Orang-orang pemberontak ini pasti tidak akan membiarkan rakyat jelata di kota untuk pergi karena itu kita hanya akan terjebak jika kita tinggal di sini. Ketika pasukan besar kekaisaran perdamaian abadi tiba, berapa banyak orang masih akan hidup di kota. Mayat kultus abadi tampaknya menggunakan mayat untuk berkultivasi. Hulinger menggigil tak terkendali. Kalimat terakhir kinmu terlalu menakutkan. Kors Immortal Chult menggunakan mayat untuk berkultivasi yang juga berarti jika tentara kerajaan perdamaian abadi muncul untuk menenangkan pemberontakan ini, rakyat jelata di kota mungkin akan disempurnakan menjadi zombie terbang oleh Kors Immortal Chult, terlepas dari identitas atau status mereka. Pada saat ini, wilayah Sungai Dyk sudah dalam kekacauan besar karena teriakan pertempuran terdengar di mana-mana. Mayat abadi-abadi datang siap saat ini. Pertama-tama mereka membuang zombie terbang yang telah mereka sempurnakan untuk memblokir bendungan Dyk River County dan kemudian membagi pasukan mereka untuk menyusup ke kota. Ketika malam tiba, pemimpin sekte Kors Immortal Chult menyerang Yamen pertama untuk membunuh hakim. Meskipun hakim daerah Sungai Dyk juga seorang ahli dan memiliki seni surgawi yang luar biasa, dia hanya bisa menyerahkan kepalanya ketika dia digerebek. Pada saat yang sama, para ahli lain dari Kors Immortal Chult bergegas ke empat gerbang kota untuk mencegat dan membunuh para prajurit di kota county sementara Master sesat membawa sisanya untuk membunuh para pejabat seperti wakil county, perwira militer county, dan pejabat registrar sehingga para prajurit tidak akan memiliki siapapun untuk memimpin mereka. Meskipun masih ada ahli di Dyk River County, tidak ada yang memberi perintah dan masing-masing bertarung dalam pertempurannya sendiri. Di sisi lain, Kors Immortal Sekte menggunakan kertas kuning joss untuk berbaris formasi dan membangun jalur yang mengarah ke mana-mana di langit. Orang-orang mereka di lokasi yang berbeda dapat memberikan dukungan satu sama lain sehingga Kors Immortal Chult pasti akan muncul sebagai pemenang dalam pembantaian ini. Chult-Chult telah memerintahkan untuk mengunci seluruh kota dan tidak membiarkan siapapun pergi. Teriakan datang dari pusat kota. Kinmu memiliki pandangan jauh ke depan untuk pergi lebih awal. Dengan hulingar mengeksekusi angin iblis dan Kinmu menginjak angin, sama seperti manusia dan rubah akan terbang keluar dari kaunti, pekikan pedang tiba-tiba terdengar. Kinmu bahkan tidak melihat ke belakang saat naga ikannya meludahkan Junior Protector Swat yang terbang ke langit dan mendorong ke belakang. Ding! Suara renyah keluar dan pedang terbang yang ditusukkan ke arah punggung Kinmu dibelokkan. Kecepatan momentum Junior Protector Swat tidak berkurang saat ia terbang di sepanjang benang vital key dan menusuk dada orang itu, memakukan pria berpakaian hitam, yang menginjak kertas kuning, ke tiang bendera. Murid dari Kors Immortal Chult menyergapnya dari punggungnya tetapi sejak kecil, dia telah belajar lokalisasi suara dari blind. Arah dari mana pedang itu berasal, lokasi di mana orang itu berdiri tidak bisa lepas dari telinganya. Saat orang itu memberikan pukulan mematikan tanpa ampun, hampir refleks terkondisi bahwa Kinmu membalasnya dengan menusuk lawan dengan Junior Protector Swat. Itu adalah kebiasaan yang telah ia kembangkan sejak kecil. Angin iblis membawa manusia dan rubah keluar dari kota ketika sebuah suara berteriak, kakak senior He-in, seseorang telah melarikan diri dari kota dan bahkan membunuh adik lelaki junior. Adik junior. Suara heran dan marah terdengar dari pusat kota, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membiarkan adik lelaki junior itu menempatkan dirinya dalam bahaya? Bagaimana aku bisa menjelaskan hal ini kepada guru pemujaan? Jaga kota, aku akan bunuh dia. Kinmu berhenti di langkahnya dan angin iblis langsung tersebar. Hulinger meninggalkan bantal di langit dan melompat ke ransel di punggung Kinmu sebelum menerobos masuk. Adik junior junior, mungkinkah dia adalah putra dari Master Sesat Kors Immortal Chult? Kinmu mendarat di tanah dan segera berlari menjauh sambil berpikir untuk dirinya sendiri, dia juga bisa menjadi murid biasa. Angin iblis hulinger mungkin nyaman tetapi kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan sprint Kinmu. Selain itu, lebih sulit untuk menyembunyikan jejak seseorang di langit sedangkan orang dapat menggunakan penutup gunung dan hutan dengan berlari di tanah, membuat musuh lebih sulit untuk mengejar ketinggalan. Tiba-tiba, nyala api naik ke langit dan berubah menjadi burung api yang terbang di langit, menerangi langit dalam cahaya putih salju. Ini adalah seni surgawi yang dilaksanakan oleh seorang praktisi seni surgawi. Kinmu mengangkat kepalanya dan burung-burung api terbang melewati. Di belakang burung-burung api ada kertas-kertas kuning bergoyang-goyang saat mereka diletakkan di langit. Kertas kuning ini adalah potongan kertas persegi panjang yang sebesar kaki, yang memungkinkan orang untuk berjalan di atasnya. Mata surga, bangun. Tanda-tanda formasi Ki yang vital berputar di sekitar murid-murid Kinmu saat mata langitnya terbangun. Melihat ke belakang, dia bisa melihat zombie terbang menginjak kertas kuning dan melompat-lompat di langit. Kertas-kertas kuning joss terbelah menjadi dua jalur dan zombie terbang juga terbagi menjadi dua kelompok. Semakin banyak kertas kuning muncul di langit, mereka terbagi menjadi empat jalur dan zombie terbang juga terbagi menjadi empat kelompok untuk mencari di mana-mana. Di belakang kertas kuning, seorang pemuda tahu membawa tas pedang panjang di punggungnya. Dengan kasing pedang terbuka, kertas kuning terbang keluar dari dalam dan diletakkan di langit terus-menerus. Ini harus menjadi saudara senior Hei Yin yang disebutkan oleh murid Kors Immortal Chult. Dia menginjak kertas kuning joss saat dia berjalan di langit. Saat dia mengangkat kakinya, kertas-kertas kuning akan terbang dan kembali ke kasing pedang. Sementara itu, ada kertas kuning baru yang terbang keluar dari kotak pedang, yang akan muncul di depannya di tempat yang tepat di mana dia akan melangkah. Alasan mengapa setiap kertas giyok kuning harus kembali ke kasing pedang adalah karena setiap kali kertas giyok kuning digunakan, kivital di dalamnya akan habis dan diperlukan untuk kembali ke kasing pedang untuk mengisi kivital. Dia berjalan maju tetapi kecepatannya lambat. Hati Kinmu sedikit tenggelam. Ini adalah seorang praktisi seni surgawi yang telah membuka enam arah surgawi harta karun dan sulit baginya untuk melarikan diri dari pengejarannya. Ada lima elemen alam dan lima elemen harta karun surgawi antara enam arah alam dan embryo roh. Kinmu telah berkultivasi dengan rajin selama tiga tahun terakhir dan belum lama ini embryo rohnya baru bangun untuk keempat kalinya. Dia telah mencapai tingkat spirit embryo realm yang sempurna namun dia masih tidak dapat menyentuh harta karun surgawi lima elemen. Ada perbedaan dua bidang antara dia dan Hei Yin yang ada di langit. Itu adalah dua celah besar yang tidak pernah bisa dia lewati. Dari berbagai metode yang dipamerkan oleh Hei Yin, dia seharusnya menjadi vermilion bird spirit body dan memupuk seni surgawi yang berhubungan dengan api. Kotak pedang di punggungnya menunjukkan bahwa dia mengembangkan keterampilan pedang. Dari kertas jos kuning yang keluar dari kes pedang, dia seharusnya mengendalikan kertas jos kuning dengan skill pedang. Kertas-kertas kuning terbang keluar dan kembali secara metodis untuk mempertahankan beberapa mayat terbang serta pemuda Tao yang berpergian di langit. Ini menunjukkan bahwa keterampilan pedangnya sangat luar biasa. Selain itu, kertas kuning ini tidak hanya sesederhana mempertahankannya agar terbang di langit. Di atas kertas kuning adalah mantra Tao yang ditulis menggunakan cinabar dan darah. Oleh karena itu, kekuatan setiap selembar kertas pasti tidak akan lemah. Jika aku masih memiliki jejak rulai dari kakek ma atau sembilan mata dewa langit dari kakek buta, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengannya. Namun, tiba-tiba zombie terbang membungkuk dan turun untuk mengejarnya. Dengan kinmu panik berlari ke depan, zombie terbang semakin banyak mengejarnya terus-menerus. Zombie terbang ini benar-benar tidak bisa terbang. Kertas kuning jos dari heyin datang terbang terus-menerus dan mendarat di bawah kaki mereka untuk mendukung mereka. Ini memungkinkan zombie untuk berjalan dan bahkan berlari atau bertarung di langit, karena itu mereka tampak seperti zombie yang bisa terbang. Ketika zombie terbang ini mendarat di tanah, mereka benar-benar berlari kencang dan memiliki kecepatan yang menakjubkan yang bahkan lebih cepat daripada praktisi seni bela diri. Hulinger mengeluarkan kepalanya dari ransel dan memberikan pukulan yang langsung mengangkat angin iblis. Di angin iblis, bila angin tak berbentuk dilemparkan ke arah zombie terbang. Dentang, 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 dentang. Serangkaian suara tabrakan terdengar dan Hulinger melompat kaget. Zombie yang terbang memiliki tubuh yang sangat keras membuat mantranya benar-benar tidak berguna. Kinmu mengerutkan kening. Tubuh zombie terbang itu jauh lebih keras dan bahkan lebih kuat darinya. Mereka praktis setara dengan senjata roh berbentuk manusia. Dia segera membuat keputusan untuk mengeksekusi rahasia hujan bergerak dan awan mulai berkumpul di langit, diikuti oleh hujan deras. Linger, bantu anginmu. Memahami apa yang dia maksud, Hulinger segera mengucapkan mantranya. Berputar dan melambaikan tangannya, tetesan air hujan melesat ke belakang dan berubah menjadi pedang air. Pada saat yang sama, hembusan kekerasan datang bertiup, yang membantu momentum hujan, langsung memberikan dorongan eksponensial pada kekuatan mantra Kinmu saat didorong ke arah zombie terbang yang berlari kencang. Suara dentang tabrakan terdengar. Dengan mereka berdua bertindak bersama-sama, kekuatan mantra meningkat pesat saat pedang air langsung menusup kulit zombie terbang yang tak tertandingi, mengubah lima zombie terbang yang mengejar di belakang mereka menjadi saringan. Namun, zombie terbang itu sepertinya tidak memiliki perasaan sakit saat mereka terus mengejar dengan panik. Mereka tidak menghindari apapun yang ada di depan mereka ketika mereka menghancurkan segalanya di jalan mereka, tidak peduli pohon atau batu besar. Karena aku tidak bisa membunuhmu dengan mengubahmu menjadi saringan, aku hanya perlu menghancurkan kalian semua. Kinmu terus-menerus mengeksekusi rahasia hujan bergerak sementara Hulinger juga terus mengeksekusi geilnya, membuat zombie terbang yang mengejar di belakang dan bahkan menghancurkan anggota tubuh mereka. Pada saat ini, seekor burung api yang berkobar dengan api mengamuk menukik dari belakang zombie terbang. Saat kobaran api menyala, kobaran api berkobar di mana-mana dalam radius puluhan meter. Dengan suhu yang sangat tinggi, kedua mantra mereka benar-benar rusak. Kinmu dan Hulinger keduanya mendengus. Ketika mantra mereka rusak, ki dan darah mereka menjadi tidak stabil karena dampak dari ki vital yang memantul kembali. Kamu bahkan berani membunuh putra pemimpin kultus dari kors immortal Chult kita, apakah kamu mencari kematian? Heiin dengan cepat bergegas turun dari langit dan zombie terbang turun dari langit menyerang Kinmu. Pada saat yang sama, lima zombie terbang di darat juga datang menerkam ke depan. Babak 102, Praktisis Seni Surgawi Itu benar-benar putra pemimpin sekte Kors Immortal Sek. Wajah Kinmu berubah hitam. Bukankah ini terlalu kebetulan? Putra pemimpin sekte itu hanya harus menyerangnya dan dia hanya harus sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menahan satu tikaman darinya. The Kors Immortal Chult pasti tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Sebelum zombie terbang di langit mendekatinya, dia mencium bau amis. Jelas terlihat bahwa mayat-mayat yang terbang itu beracun dari kuku-kuku jari mereka yang hijau tua. Ini racun mayat. Ketika Kinmu mencium bau, dia segera mengenali toksisitas. Pengetahuan medis yang diberikan apoteker kepadanya termasuk cara mengidentifikasi racun dan obat berdasarkan bau. Kinmu praktis diberi makan oleh apoteker sejak ia masih kecil, oleh karena itu, ia memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengidentifikasi racun dan obat-obatan. Kuku-kuku semuanya memiliki racun mayat dan jika kulit ditusuk oleh mereka, pertama-tama darah akan mengeras. Setelah itu, otot-otot akan menjadi kaku dan sekeras batu yang tidak bisa ditembus oleh senjata. Akhirnya, kesadaran seseorang akan memudar dan roh akan hancur. Kinmu berlari dengan panik tetapi kecepatan zombie terbang di belakangnya bahkan lebih cepat. Jarak di antara mereka semakin dekat dan semakin dekat. Kertas-kertas kuning terus-menerus meletakkan jalan ke depan ketika zombie terbang terus melompat berulang kali di langit dan akan menyusul mereka. Di belakang mereka, Hei-in melambaikan tangannya dan seekor burung api lainnya mengepak di langit. Sebelum mereka bahkan bisa mendekat, Kinmu sudah bisa merasakan gelombang panas begelombang yang membangkitkan angin panas. Tanaman hijau di tanah langsung layu dan benar-benar kering. Orang ini seharusnya mengambil dua pendekatan dan mengembangkan kontrol mantra dan pedang. Situasi ini jarang terjadi di masa lalu tetapi dengan Eternal Peace Imperial Preceptor yang berani dan tindakan tegas untuk mereformasi yang lama, ia telah mengumpulkan semua sekte di seluruh dunia untuk keluarga kekaisaran dan memecahkan banyak penghalang yang melekat, mengurangi keterasingan antara kelas yang berbeda, oleh karena itu, situasi kelas konvergen muncul. Bahkan kultus jahat seperti Kors Immortal Sekte juga mengambil keuntungan dari transformasi besar ini untuk meningkatkan teknik dan seni surgawi dari kultus mereka sendiri, mengembangkan banyak mantra baru dan seni surgawi. Itu tidak benar, seharusnya ada tiga kelas yang berbeda. Apa zombie terbang ini menunjukkan gerakan dari kelas teknik pertempuran? Kinmu mengerutkan kening dan tiba-tiba meningkatkan kekuatan kakinya. Dengan tubuhnya yang meliuk-liuk ke depan seperti naga, dia menghindari burung api besar. Tanpa diduga burung api besar meledak dengan ledakan. Api meledak dan langsung membentuk bola api besar yang membengkak dengan cepat yang memiliki radius 20 yard. Gelombang panas dan kobaran api yang kejam memukul Kinmu pergi. Sebelum Kinmu bisa mendarat di tanah, dia melihat lebih banyak kertas kuning datang berkibar ketika 8 hingga 9 zombie terbang melewati api dari ledakan sambil menginjak kertas kuning untuk menyerangnya. Zombie terbang ini semuanya adalah praktisi bela diri yang kuat dari alam lima elemen. Tubuh mereka disempurnakan sekeras senjata roh. Gerakan mereka sederhana dan mereka hanya bisa menyekop, memotong, memotong dan menusuk, namun, jika dia dikelilingi oleh mereka, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Ada zombie terbang mengejarnya di tanah dan ada juga zombie terbang menyerangnya dari langit. Selanjutnya, Hei In juga menyerangnya menggunakan seni surgawi, oleh karena itu, situasinya sangat buruk baginya. Kertas kuning bergoyang-goyang dan dengan cepat menembus udara yang mengeluarkan suara melengking. Hei In tampaknya mengendalikan kertas-kertas kuning, tapi dia benar-benar menggunakan keterampilan pedang. Jenis keterampilan pedang ini sangat rumit dan tidak kalah dengan keterampilan pedang dari Lee River Swasek. Poin yang paling penting adalah bahwa ia memiliki perasaan yang sangat buruk tentang mantra Tao yang digambar di atas kertas kuning oleh cinabar dan darah. Jika itu adalah kertas biasa, mereka pasti tidak akan memiliki kekuatan pedang, tetapi ada mantra Tao yang digambar di atasnya, dan jimat berisi kekuatan tersembunyi. Saat Kinmu melayang di udara, dia tidak memberikan penjelasan dan menggunakan teknik penciptaan setan surgawi untuk menyegel jiwa dan jiwanya sendiri. Setelah itu, dia mengguncang rubah kecil di dalam ranselnya dengan kivitalnya. Dengan sepuluh jari menusuk dengan cepat, dia juga menyegel jiwa dan rohnya di dalam tubuhnya. Hulinger merasa malu dan marah setelah disodok kemana-mana olehnya dan menyelinap kembali ke dalam ransel dan menolak untuk keluar. Siling jiwa dan roh mengharuskan seseorang untuk menyodok bagian intim dari tubuh. Bagaimanapun, dia masih rubah betina, oleh karena itu, dia masih pemalu. Kinmu tidak punya waktu untuk peduli tentang masalah ini. Kertas kuning adalah uang kertas yang dibakar untuk almarhum dan jimat yang ditarik ke atas kertas kuning berarti bahwa kekuatan jimat kemungkinan besar ditujukan pada jiwa dan roh. Jika kekuatan jimat meledak ketika dia melakukan kontak dengan kertas kuning ini, jiwa dan rohnya mungkin akan terluka karena itu dia telah menyegel jiwa dan rohnya di muka untuk mencegah dirinya dari tidak siap dari serangan setan. Suara mendesing. Kertas-kertas jos kuning datang menyebar dari langit dan dengan kertas-kertas jos kuning adalah delapan zombie terbang. Kertas-kertas kuning terbang melewati kedua sisi Kinmu, memungkinkan delapan zombie untuk mengelilingi dan menyelimutinya dari segala arah. Dengan tubuhnya di udara, Kinmu mulai jatuh sementara lima zombie terbang compang kemping melompat dari dan menyerangnya. Pada saat yang sama, kertas-kertas kuning bergesekan melewati kerumunan zombie. Mengikat, Hei Yin berteriak. Sebuah kertas kuning tiba-tiba terbakar, namun, mantra tau yang ditulis oleh cinabar dan darah tidak lenyap dan sebaliknya tumbuh semakin besar di api yang melayang di udara, menyinari Kinmu di langit. Seolah dia tidak punya perasaan, naga ikan melompat di belakang Kinmu dan meludahkan pedang. Kilengan tebal vital para pemuda dari Disabled Elderly Village meledak dan menyapu pedang pelindung junior sebelum memberikan celah horizontal. Bentuk pedang klif. Energi pedang menembus udara dan kepala zombie terbang datang berguling. Hei Yin yang saat ini bergegas kesal. Kekuatan sisa kertas kuningnya meledak ketika dia mencoba untuk mengikat Kinmu. Penggunaan jimatnya yang mengikat adalah untuk mengikat tiga jiwa dan tujuh roh manusia. Jika jiwa dan roh terikat, tubuh tidak akan bisa bergerak juga. Namun, dia bingung mengapa jimat pengikat sebelumnya tidak menunjukkan efeknya. Kekuatan mantra Tao pada jimat lainnya meledak dan mantra Tao yang aneh mengelilingi bagian depan dan belakang Kinmu. Namun, Kinmu tidak terikat sedikit pun dan masih bisa menjentikkan jarinya. Junior Protector Swat diubah dari klif SWAT foam menjadi flik SWAT foam, menjentikan zombie terbang lainnya menjadi setengah. Dia kemudian menindaklanjuti dengan Smear SWAT foam mengendalikan Junior Protector SWAT untuk memotong leher zombie terbang ketiga dalam cincin melingkar. Ujung pedang Junior Protector SWAT menghadap keluar dan melambai dalam lingkaran penuh, menyebabkan kepala zombie terbang di sekitar berguling ke tanah. Dalam sekejap mata, delapan zombie terbang segera kehilangan kepala mereka dan jatuh ke tanah. Bentuk pedang gelombang. Keterampilan pedang Kinmu sangat cepat. Semakin sederhana langkahnya, semakin cepat pedang itu bisa menyerang. Dengan ketajaman pedang pelindung Junior, delapan zombie semua dihancurkan sebelum mereka bahkan bisa menyerangnya. Hei Yin memiliki ekspresi sedih. Itu sangat mudah untuk menggunakan zombie terbang untuk mengelilingi praktisi yang kuat dari teknik pertempuran atau mantra tetapi melawan pembudidaya pedang seperti Kinmu, itu akan sedikit sulit. Terutama saat pedang penanam pedang sangat tajam. Itu praktis khusus dalam melawan zombie terbangnya. Dia menggunakan course breeding ground untuk membuat zombie terbangnya. Daya tahan tubuh zombie terbang sangat tinggi dan mereka tidak bisa terluka oleh senjata roh normal. Selain itu, zombie terbang tidak memiliki jiwa dan roh. Oleh karena itu, mantra yang ditargetkan pada jiwa dan roh tidak berguna juga. Belahan horizontal Kinmu tampak normal dan biasa tetapi ketika kepala berguling hanya dengan mengangkat tangannya, itu berarti bahwa pedang ini pasti melampaui sebagian besar harta di antara senjata roh. Hei Yin buru-buru berhenti dan memanggil kembali lima zombie di bawah Kinmu sambil mengirim kertas kuning di kasing pedang untuk mengiris menuju Kinmu. Kinmu mengambil kesempatan untuk mendarat di tanah dan menghadap Hei Yin sambil bergerak mundur. Dia mengeksekusi heaven-pilvering leg skill yang telah diajarkan kripal padanya untuk berlari cepat bahkan ketika dia berlari mundur. Kecepatan berlarinya tidak kalah lambat. Chi. Cahaya pedang menyala saat Kinmu menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang untuk menusuk kertas kuning yang terbang di atas. Ledakan. Ledakan dahsyat melintas ketika junior protector swatnya menghubungi kertas joss kuning pertama. Mantra Tao di atas kertas tiba-tiba meledak dan ledakan kekuatan langsung meledakan Mantra Tao lainnya di kertas lain. Serangkaian ledakan terjadi dan Kinmu menderita dampak gelombang udara. Dengan getaran besar kedadanya, udara di paru-parunya hampir terjepit saat ia terbang mundur tanpa terkendali. Terbang puluhan meter jauhnya, Hulinger di ranselnya buru-buru mengeksekusi mantranya untuk membangkitkan angin kencang untuk membatalkan dampak yang menakutkan, baru saat itulah Kinmu berhasil berhenti. Namun, Ki Vital yang terhubung ke junior protector swat juga hancur oleh ledakan, menyebabkan junior protector swat bergerak cepat dan jatuh ke dalam kegelapan. Kinmu mendarat di tanah dan mengambil napas dalam-dalam sebelum memberikan dua batuk yang ganas. Meski sudah disiapkan, paru-parunya masih rusak oleh ledakan. Ini hanya karena dia telah mengenakan pakaian sutra buatan 100 Venom. Jika dia tidak memiliki pakaian ini, dia mungkin akan mati karena ledakan ini. Dia sebenarnya masih hidup. He Yin mengeluarkan sebotol salep berbau amis dan melemparkan ke salah satu zombie terbang sebelum terbang menuju Kinmu segera. Flame Divine Arts disembunyikan dalam kertas kuningnya yang dapat digunakan untuk mengiris lawan dan juga bisa meledak. Terlepas dari ledakan yang merusak tubuh daging, kerusakan terbesar adalah dari guntur yang diciptakan dari ledakan. Jika seseorang menghadapi benturan petir secara langsung, tiga jiwa dan tujuh roh mereka akan terguncang keluar dari tubuh mereka dan hancur di antara ledakan. Itu benar-benar di luar dugaannya bahwa Kinmu benar-benar bisa bertahan melawan ledakan dan juga guntur yang bisa menghancurkan tiga jiwa dan tujuh roh. Namun, itu bukan apa-apa bahkan jika dia bertahan melawan serangan itu. Sekarang pedang hartanya yang sangat tajam telah hilang setelah terpesona dan dengan luka-luka akibat ledakan, hanya kematian yang menunggu Kinmu. Alih-alih mundur, Kinmu maju dan membuka ikatan sarung pedang. Dia benar-benar menggunakan kemampuannya untuk menggunakan ki untuk memanipulasi sarung pedang seperti pedang harta karun untuk menusuknya pada Hei-in. Pada saat yang sama, langkah kakinya berkedip tanpa batas seperti hantu saat dia mendekat pada Hei-in. Hei-in mencibir dan ki vitalnya meledak menjadi burung api yang menukik ke arah Kinmu. Pada saat yang sama, kertas-kertas jos kuning berterbangan keluar dari kotak pedang di punggungnya dan menebasnya pada Kinmu. Langkah Kinmu menjadi semakin cepat dan dengan teriakan tiba-tiba, dia menusukkan jarinya ke arahnya. Bentuk pedang tusuk. Sarung pedang mendesing ke arah Hei-in dan dia mencibir ketika kertas kuning terbang keluar dari kotak pedangnya dan menghadap ke kepala sarung pedang. Meskipun kekuatan tusukan Kinmu tidak kecil, pembukaan sarung pedang menghadap ke arahnya. Tanpa menggunakan ujung pedang yang tajam, bahkan jika itu mengenai dia, itu tidak akan memberikan banyak kerusakan padanya. Dia hanya perlu meledakkan satu mantra Tao dan dia akan dapat memblokir serangan ini dari Kinmu dan meniup sarung pedang. Tepat pada saat ini, pembukaan sarung pedang tiba-tiba berubah menjadi seekor naga ikan yang membuka mulut besarnya yang menerkam. Karena terkejut di dalam hatinya, Hei-in segera mendengar suara sesuatu yang menembus udara di belakangnya. Pedang pelindung junior yang diledakan benar-benar mendesing kembali dan menusuk bagian belakang hatinya. Hei-in segera menggerakkan tubuhnya dan ingin menghindari pedang pelindung junior dan naga ikan yang ditransformasi oleh sarung pedang. Namun, kepala berbulu kecil muncul dari ransel Kinmu dan meludahkan angin puyuh untuk mengikat tubuhnya di tempat untuk saat itu. Ketika Hei-in melepaskan diri dari angin puyuh, dia merasakan sensasi dingin dari belakang bahunya. Junior Protector Swat menikam pedang bahunya dan menembusnya sambil membawa panah darah ke mulut naga ikan. Sama seperti Kinmu berhasil dalam serangannya dan ingin mengejar, nyala api dari burung api menelannya yang diikuti oleh kertas kuning terbang ke api. Ledakan. Getaran dahsyat keluar dan Kinmu terbang mundur sambil berlumuran darah. Ki vitalnya menyapu pedang pelindung junior saat ia menabrak hutan. Dia dengan cepat melompat dan menghilang ke dalam kegelapan. Bab 103, Jarum Pembunuh Mayat Hei-in menjadi marah dan ingin mengejar tetapi rasa sakit yang tajam datang dari bahunya. Ketika Kinmu menggunakan sarung pedang untuk mengingat pedang pelindung junior, kekuatan tikaman itu tidak kuat tetapi karena pedang pelindung junior terlalu tajam, itu masih berhasil menembus tulang bahunya dan menciptakan lubang besar di bahunya. Hei-in menahan rasa sakit dan mengeluarkan botol batu giyok, besar dan kecil. Dia pertama-tama menggunakan obat yang bisa menghentikan pendarahan sebelum menggunakan obat-obatan yang bisa mengobati patah tulang dan juga membuat daging. Namun, rasa sakit yang tajam sangat tak tertahankan. Sementara itu, zombie terbang di belakangnya mengeluarkan salep dari tabung obat dan mengoleskannya di leher zombie terbang yang telah dipenggalkinmu. Zombie kemudian meraih kepala zombie terbang dan meletakkannya kembali di leher yang telah diolesi dengan obat-obatan. Kepala zombie terbang itu bergoyang dan memberikan beberapa retakan, namun, kepalanya telah berkumpul ke belakang karena itu dia menghadap ke belakang. Zombie terbang yang telah memperlakukannya, tampaknya tidak sadar dan berjalan menuju zombie terbang yang terbelah dua. Dia menyatukan tubuh kembali dan mengoleskan salep amis di atasnya. Zombie terbang ini dipenggal atau terbelah dua namun mereka masih belum bisa mati. Selama salep dari Kors Immortal Chult dioleskan pada anggota badan, anggota badan akan disambungkan kembali dan mereka masih bisa melompat dan mengoceh tentang benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Kors Immortal Chult yang digunakan untuk membuat mayat tentu memiliki poin unik mereka. Tiba-tiba suara menerobos udara terdengar. Murid Immortal Chult mayat dengan cepat bergegas ke sisi Heyin dan salah satu murid perempuan bertanya dengan heran, Saudara Senior Heyin, kamu terluka. Apakah bocah itu sangat kuat? Tidak. Heyin menjawab dengan ekspresi muram dan menggertakkan giginya, dia paling banyak berada di alam lima elemen tetapi kultivasinya tidak buruk. Selain itu, dia memiliki teknik tubuh yang sangat aneh dan terampil dalam teknik kontrol pedang serta mantra. Dia memiliki pedang harta karun yang dapat ditarik kembali dengan sarung pedangnya dan pedang ini sangat tajam, begitu tajam sehingga bahkan zombie terbangku tidak dapat bertahan melawannya. Luka-lukanya tidak boleh ringan juga. Lolos terlalu jauh. Sebagian besar murid Kors Immortal Chult takjub. Murid perempuan itu menjawab, karena dia bagus dalam teknik dan mantra kontrol pedang, dia pasti kurang dalam teknik pertempuran. Mari kita mengejar dan menangkapnya untuk diserahkan kepada pemimpin kultus untuk ditangani. Lebih dari selusin murid Kors Immortal Chult pergi dengan tergesa-gesa. Hei Yin bangkit dan juga ingin kepala ketika sesosok tiba-tiba terbang. Hei Yin melihat wajah orang ini dan terkejut. Dia segera membungkuk dan menyapa, Paman Senior Kiao. Paman Senior Kiao itu mengerutkan kening, bukan saja kamu belum menangkap bocah yang membunuh putra pemimpin kultus, kamu malah terluka olehnya. Hei Yin, kamu benar-benar sesuatu. Hei Yin malu dan bertanya, Paman Senior Kiao, pemimpin sekte. Pemimpin kultus sudah tahu dan sangat marah. Namun, dia masih menstabilkan situasi dan memadamkan kerusuhan di kota. Paman Senior Kiao melanjutkan, Sekarang pengajar perdamaian abadi eternal menderita luka-luka yang parah, tidak ada pahlawan yang tidak akan mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan kekacauan dan membunuh klik pengkhianat untuk memperbaiki hukum dan disiplin pengadilan kekaisaran. Kali ini Kors Immortal Chult kami memiliki alasan yang cukup untuk mengirim pasukan untuk memotong sayap Eternal Peace Imperial Preceptor dan mengambil alih Dyke River County City. Sekarang Dyke River County berada di bawah kekuatan Immortal Chult Kors kami, fondasinya harus distabilkan sehingga kami dapat tangkap klik yang tersisa dari Imperial Preceptor dalam satu gerakan. Pemimpin kultus mungkin hancur tetapi dia masih memprioritaskan situasi umum terlebih dahulu. Hei Yin mengerti dan menjawab, Bolehkah aku meminta Paman Kiao untuk mengikuti beberapa saudara junior dan saudari junior itu? Orang itu mungkin tidak tua tetapi dia memiliki pedang tajam yang bisa berubah menjadi seekor naga ikan. Paman Senior Kiao tercengang, Pedang tajam yang bisa berubah menjadi seekor naga ikan. Apa bentuk spesifiknya? Ceritakan secara terperinci. Hei Yin menggambarkan junior protektor SWAT dan sarung pedang aneh yang menyebabkan Paman Senior Kiao sangat terkejut dan berteriak. Ini adalah pedang harta karun dari pejabat tinggi peringkat pertama di keluarga Kekaisaran, harta kelas satu di dunia. Bahkan harta kita Kors Immortal Chult tidak memiliki harta yang begitu kuat. Bagaimana mungkin harta yang begitu penting muncul di tangan pemuda ini? Mungkinkah dia pewaris salah satu pejabat tinggi peringkat pertama di keluarga Kekaisaran? Tatapannya berkedip dan tersenyum, Pedang ini luar biasa, langit pasti menginginkan kultus kita makmur dengan mengirimkan kepada kita pedang harta karun peringkat pertama. Aku akan pergi dan menjarah pedangnya. Begitu dia selesai, dia menghilang dalam sekejap. Hei Yin mengerutkan kening ketika berpikir dalam hati, pedang harta karun dari pejabat tinggi peringkat pertama. Ini adalah harta yang melambangkan posisi seseorang dalam keluarga Kekaisaran. Bagaimana seorang pejabat tinggi peringkat pertama menyerahkan pedang harta karun keluarga Kekaisaran kepada ahli waris mereka sendiri? Senior Paman Kyao tidak memikirkan ini. Saya harus segera melaporkan ini kepada pemimpin sekte. Dia segera kembali ke Dyke River County City. Senior Paman Kyao mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh murid Kin Mu dan Kors Immortal Chult dan mencari jalannya. Tiba-tiba dia sedikit mengernyit ketika melihat mayat pertama. Mayat murid Chult Mice Immortal. Ada garis darah di leher murid Immortal Chult Immortal. Selain itu, tidak ada luka lain di tubuhnya dan tidak ada noda darah di sisinya juga. Dari luka, dia seharusnya ditusuk di tenggorokan oleh ujung pedang yang mengiris dua pembuluh darah terbesar di tenggorokannya. Dari sudut luka, murid Kors Immortal Chult ini seharusnya bepergian di atas kertas kuning dan terbunuh dari belakang. Sebelum dia bisa bereaksi, tenggorokannya sudah dipotong oleh pedang harta karun. Namun, yang aneh adalah tidak ada noda darah di sekitarnya. Senior Paman Kiao mengerutkan kening. Ini berarti murid ini tidak mati di sini. Dia dibuang di sini setelah melakukan perjalanan di udara selama beberapa waktu. Darahnya sudah terkuras saat dia di udara. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa pemuda yang telah membunuhnya berdiri tepat di belakangnya. Murid ini seharusnya bergegas ke depan saat bepergian dengan kertas kuning untuk mencari jejak Kin Mu. Sementara itu, pemuda itu diam-diam muncul di belakangnya dan mengiris tenggorokannya menjadi satu bilah. Pemuda itu kemudian tetap dekat dengannya dan mengendalikan kasing pedangnya sehingga kertas kuning jos akan terus terbang ke depan dan membuka jalan. Pada saat yang sama, pemuda ini mengendalikan mayat murid imortal-cult-imortal untuk bergerak maju terus-menerus, membuatnya terlihat seperti dia masih hidup saat dia mengejar sisa murid sekte imortal-cult-imortal. Ini adalah seni pengendalian mayat. Ekspresi senior Paman Kiao berubah sedikit, pemuda ini juga mengerti bagaimana mengendalikan mayat. Para murid sekte kita dalam bahaya. Namun, kalau dipikir-pikir, seharusnya tidak ada pejabat tinggi peringkat pertama di keluarga kekaisaran yang terampil di kontrol mayat. Dari mana pemuda ini? Di mana dia belajar keterampilan mengendalikan mayat? Sekarang sudah larut malam dan hampir mencapai periode ketiga dari jaga malam. Meskipun masih ada cahaya bulan, seseorang tidak bisa melihat dengan jelas atau melihat terlalu jauh ke depan. Senior Paman Kiao bisa membayangkan bagaimana kinmu mengambil keuntungan dari malam itu untuk mengendalikan mayat murid chult-imortal kors. Dengan cara ini dia bisa lebih dekat dengan murid mayat-mayat imortal lainnya tanpa memperingatkan mereka. Ketika mereka akhirnya bisa melihat dengan jelas, mungkin sudah terlambat bagi mereka untuk menghindari pedangnya. Selain kors-imortal chult, ada juga kultus iblis dan iblis-iblis lain yang tahu seni mengendalikan mayat. Namun, setiap orang memiliki keterampilan dan teknik yang berbeda. Mayat imortal chult dapat dianggap luar biasa di jalur kontrol mayat dan meningkatkan mayat, namun, reputasi mereka tidak terlalu baik. Dari metode kontrol mayat kinmu, itu sangat mungkin sangat luar biasa. Untuk dapat membunuh murid imortal chult-mayat dan mengendalikan tubuhnya setelah itu untuk membuatnya terlihat seperti dia masih hidup, mengakibatkan murid-murid lain tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa. Seni kontrol mayat semacam ini sangat langka. Tampaknya itu adalah keterampilan kontrol kors besar dari Heavenly Devil Chult. Senior Paman Kiao terus mengejar dan tidak lama kemudian, dia melihat mayat kedua, diikuti oleh yang ketiga dan keempat. Ujung-ujung matanya berkedut ketika melihat mayat yang ketujuh itu. Mayat ketujuh tidak memiliki kulit yang pasti telah dilucuti. Namun, bahkan setelah kulit dilucuti, tidak setetes darah pun keluar dan tidak ada noda darah dimanapun. Senior Paman Kiao memiliki perubahan besar dalam ekspresi saat dia menghela nafas keruh, teknik penciptaan setan surgawi. Pemuda ini adalah seorang murid pemuja setan surgawi. Sekarang mayat itu tidak dapat dikenali, ini berarti bahwa Kinmu bisa menjadi siapa saja di antara para murid yang telah mengejar. Sebuah niat membunuh melintas di mata Paman Kiao Senior saat dia terus mengejar. Tidak lama kemudian, dia bertemu beberapa murid kors Immortal Chult. Beberapa orang ini telah berkumpul bersama dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika mereka melihat kedatangannya, mereka semua menghela nafas lega. Salah satu murid berseru, Paman Senior Kiao. Paman Senior Kiao menjentikkan jari-jarinya dan jarum-jarum halus yang setipis rambut sapi menembus ke dalam alis para murid ini dalam sekejap. Pandangan mereka langsung berubah tak bernyawa ketika jiwa dan roh mereka dengan cepat hancur sementara mereka memuntahkan busa putih. Jarum-jarum ini adalah senjata roh senior Paman Kiao yang disebutnya Kors Killing Needles. Selama seseorang terkena jarum, jiwa dan arwahnya akan hancur dan menjadi mayat berjalan yang tidak memiliki jiwa yang tersisa. Bahkan para dewa dan abadi terbesar tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Seorang murid perempuan tergagap, S. Senior Paman Kiao, ameng apa? Paman Kusenior bepergian dengan cepat dan memeriksa mayat beberapa murid ini. Dia kemudian sedikit mengernyit. Dia tidak menemukan Kinmu. Jika Kinmu telah menggunakan teknik penciptaan iblis surgawi dari Heavenly Devil Chult untuk melucuti kulit dan berubah menjadi penampilan seorang murid Kors Immortal Chult, seharusnya ada garis merah di kulitnya tetapi tidak ada garis merah pada tubuh ini murid-murid. Ini berarti bahwa Kinmu tidak ada di antara mereka. Sial, aku jatuh ke dalam perangkapnya. Aku telah membunuh orang yang salah. Sudut-sudut mata Paman Senior Kiao berkedut ketika dia melihat tubuh para murid Immortal Chult mayat dan menghitung diam-diam, Jika aku meninggalkan mayat mereka sebagaimana adanya, aku takut pemimpin pemujaan dan foge selama lainnya akan merasakan sesuatu. Ini masih lebih baik untuk menyingkirkan mayat-mayat itu. Menjentikan kukunya, bubuk yang tersembunyi di kukunya terbang keluar dan mendarat di tubuh. Daging dan darah para murid Immortal Chult mayat langsung meleleh. Bahkan tulang dan pakaian di tubuh mereka juga meleleh dan berubah menjadi genangan nanah. Senior Paman Kiao menghela nafas lega dan memicinkan matanya untuk melihat sekelilingnya. Dia tidak menemukan jejak Kinmu. Tiba-tiba tubuhnya gemetar dan dengan desahan, tak terhitung titik merah terbang turun dari jubahnya. Mereka adalah ribuan dan ribuan kumbang mayat. Kumbang mayat menggetarkan sayap mereka dan terbang ke segala arah. Saat cahaya bulan terbenam di barat, timur diliputi warna putih. Saat segerombolan kumbang mayat berwarna merah terbang di langit, mereka seperti kunang-kunang yang berkeliaran di alam liar sebelum matahari terbit. Pedang harta karun pejabat tinggi peringkat pertama harus cukup untuk digunakan sebagai harta warisan sekte. Paman Senior Kiao mengangkat kepalanya dan memandangi awan merah di timur sambil bergumam. Pemimpin kultus telah duduk di posisi pemimpin selamanya dan sudah waktunya baginya untuk memindahkan pantatnya. Keruntuhan besar, desa lansia penyandang cacat. Muer, saatnya bangun dan makan. Kenapa kamu masih tidur? Saat nenek si menyelesaikan kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri. Beberapa hari setelah kinmu pergi, dia juga akan membuat porsi tambahan saat memasak dan memanggil kinmu untuk makan. Dia akan selalu lupa bahwa kinmu telah meninggalkan desa. Nenek si menghela nafas dan menghabiskan sarapannya sendirian dan diam. Mengesampingkan mangkuk dan pot, dia tidak mencuci dan hanya duduk di meja, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba wanita tua kecil itu berdiri dan pergi ke kamarnya untuk mengepak barang-barangnya. Membawa keranjangnya, dia berjalan keluar dari rumahnya dengan langkah-langkah kecil dan keluar dari desa. Di pintu masuk desa, apotekar dan kepala desa masih minum teh, duduk santai dan puas. Nenek si tidak memedulikan mereka berdua. Membawa keranjangnya, dia melanjutkan langkahnya untuk keluar dari desa. Wanita tua si, kamu ingin meninggalkan desa. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Kepala desa bertanya dengan tergesa-gesa. Bab 104, penjahat meninggalkan desa. Nenek si berbalik dan mengedipkan matanya dengan polos, siapa yang meninggalkan desa? Kepala desa tersenyum, saya mungkin seorang awam, tetapi saya juga tahu maksud dari sebuah lagu ketika saya mendengarnya. Anda belum makan dan tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir, oleh karena itu Anda secara alami tidak bisa tinggal di sini lagi dan pasti ingin pergi mencari muer. Kesal? Nenek si membalas, kamu bahkan sudah melihat ini. Aku pergi, tidak akan tinggal di sini lagi. Apotekar batuk dan berkata, jika kamu meninggalkan desa, siapa yang akan membantumu menekan iblis dalam hatimu? Karena kita di sini di masa lalu, roh primordial dari Master Chulte Lee tidak berani lancang. Jika kamu pergi, aku saya khawatir Anda tidak akan bisa menekan Chulte Master Lee. Chulte Master Lee memiliki pencapaian yang sangat dalam di jalan iblis dan bahkan berubah menjadi benih iblis sebelum dia meninggal, menanamkan dirinya ke dalam hati dao Anda, hidup dari hati dao Anda, menunggu terus-menerus untuk menggigit kembali. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya atau menekannya, dia akan menggigit kembali dan melenyapkan roh primordial Anda dan mengambil alih tubuh Anda. Tatapan nenek si ragu, dia tidak akan mengambil alih tubuhku. Karena dia terlalu mencintaimu. Apoteker mencibir, disitulah kamu salah. Dengan mengambil alih tubuhmu, dia akan terlahir kembali dengan tubuhmu. Dengan begitu dia akan menjadi kamu. Apa yang dia cintai bukan kamu tetapi cangkang kamu, jadi ketika dia menjadi kamu, dia dapat mencintai dirinya sendiri. Dia adalah iblis dalam hatimu dan kau juga iblis dalam hatinya. Dengan menggunakan tubuhmu untuk kelahiran kembali, dia akan menaklukkan iblis dalam hatinya. Kultus Guruli menggunakanmu untuk meredam dirinya sendiri. Berusaha menjadi dewa. Nenek si bergidik dan tiba-tiba tersenyum. Apoteker, setelah banyak bicara, bisakah kau membantuku menyingkirkan iblis ini di hatiku? Apoteker terdiam. Roh primordial Lityan Singh sudah ditanam di hati daun nenek si dan dia tidak punya cara untuk menyingkirkannya. Bukan hanya dia yang tidak bisa menyingkirkannya, matua dengan keterampilan buddhisnya tidak bisa menyingkirkannya juga. Bahkan pedang kepala desa tidak bisa menyingkirkan iblis di hati daunnya. Satu-satunya yang akan menyingkirkan iblis di dalam hatinya adalah nenek si sendiri. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membantu nenek si menekan iblis di dalam hatinya. Aku sudah tinggal di sini selama lebih dari 40 tahun, jadi apa gunanya aku tetap tinggal jika kalian semua tidak bisa menyingkirkannya. Nenek si membawa keranjangnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang, aku akan menemukan muer. Aku selalu khawatir dia akan kelaparan dan kedinginan atau diintimidasi oleh orang lain. Jangan khawatir, jika aku tidak bisa menekan iblis Litya itu, aku akan kembali. Kepala desa dan apotekar mengerutkan kening. Nenek si membawa keranjangnya dan datang ke tepi sungai. Dia memanggil pembawa sungai dan naik, berlayar ke hilir. Setelah pembawa sungai berenang 30 mil ke hilir, nenek si tiba-tiba terpana ketika dia melihat seorang pria buta berjalan di sungai dengan tongkatnya. Wajah nenek si langsung berubah menjadi hitam dan mengulurkan tangannya untuk mengambil pria buta ini, meletakkannya di belakang River Carrier. Dia kemudian bertanya dengan marah, Blind, apa kamu mencoba membuatku tetap di sini? Blind menatap kosong dan tersenyum, Jadi, nenek, aku hanya berjalan, bagaimana dengan membuatmu tetap di sini? Nenek si skeptis dan bertanya, Apakah kamu tidak mencoba menghentikan saya dan mencegah saya meninggalkan desa dengan berlari sejauh ini di pagi hari? Blind mengeluh, Kamu berjalan di jalanmu dan aku berjalan di jalanku. Mengapa aku harus membuatmu tetap di sini? Benar, wanita tua, kemana kamu akan pergi? Bolehkah aku mengambil tumpangan darimu? Nenek si mengedipkan matanya yang kabur dan tersenyum, Aku akan pergi ke kerajaan perdamaian abadi. Apakah kamu ingin tumpangan? Blind bertepuk tangan, Aku juga akan pergi ke kerajaan perdamaian abadi. Nenek si menatapnya dengan mata terbuka lebar. Melihat wajah Blind yang tidak bersalah, Nenek si menyeringai, Untuk apa kau pergi ke kerajaan perdamaian abadi? Blind menjawab dengan acu tak acu, Mataku buta jadi aku akan menemukan orang yang telah menggali kedua mataku. Hati Nenek si melompat, Dia lalu tersenyum, Kupikir kau mengkhawatirkan keselamatan muer Dan berencana pergi ke kerajaan perdamaian abadi untuk menemukannya. Jadi, kau akan mengurus bisnismu yang semestinya. Dia telah tumbuh dewasa dan secara alami dia akan mampu menangani segala macam perubahan. Kata-kata Blind membuat Nenek diam-diam malu Sampai dia mendengar apa yang terus dikatakan Blind, Aku tidak akan menemukannya dan sebaliknya akan mengamatinya dari bayang-bayang. Pada saat ini, Cahaya penembakan melintas di langit Dan ketika Nenek si mengangkat kepalanya, Lampu penembakan sudah menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba cahaya penembakan itu berbalik lagi Dan mendarat di bagian belakang river karier dengan gerakan cepat. Sosok kripple muncul ketika dia memandang dengan marah pada dua orang di punggung binatang itu. Blind mengerutu dengan marah, Kripple, menakutkan melihatmu berlarian seperti hantu. Apa yang kamu lakukan? Pergi keluar desa untuk berjalan-jalan. Kripple melihat sekeliling dan bertanya, Apakah ada di antara Anda melihat O'otma? Saya belum melihatnya sejak kemarin. Dia tidak kembali tadi malam. Nenek si heran, Butua tidak kembali. Dia selalu kembali ke desa tepat waktu. Kripple menghela nafas dan berkata, Ku rasa dia pasti juga merindukan Mu'er dan pergi ke kerajaan perdamaian abadi. Aku akan menemukannya. Orang tua ini pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan aku akan menanyai dia mengapa. Mengapa dia harus meninggalkan persahabatan kita bertahun-tahun? Aku juga akan melihat kakiku. Blind mencibir, Apakah kamu tidak berpikir untuk menemukan Mu'er? Kripple balas dengan dingin, Aku merindukannya. Aku tidak akan merindukannya. Dia hanya anak nakal yang dijemput oleh kita dan telah nakal dan menjengkelkan sejak kecil. Aku sudah lama ingin mengirimnya pergi. Eh, lihat ke depan. Itu di depan tampak seperti Jagal. Ini benar-benar Jagal. Beberapa saat kemudian, ada empat orang yang berdiri di belakang River Carrier. Tentu saja, Jagal menggunakan tangannya untuk berdiri. Mereka bertiga saling memandang sementara Blind menopang dirinya dengan tongkat bambu dan mendengarkan. Namun, tidak ada yang bersuara. Nenek si membawa keranjangnya. Kripple menopang dirinya dengan tongkatnya dan bersiul. Jagal meletakkan kedua tangannya dan meletakkannya di pinggulnya untuk melihat-lihat. Setelah beberapa waktu, Blind bergumam, selain kami berempat, Matua juga telah melarikan diri, jadi hanya apoteker, kepala desa, tunarungu dan bisu yang tersisa di desa. Bisu lari. Jagal mendengus dan berkata, sebelum kepala desa dan apoteker bangun, Mute sudah lari sambil membawa peti yang besar. Aku keluar untuk mengejarnya tetapi aku tidak bisa mengejarnya. Buta tertegun dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kalau begitu, hanya tunarungu, kepala desa, dan apoteker yang tersisa. Kripple terkeke, kami sama sekali tidak merindukan Muir. Kita semua punya urusan sendiri yang harus diurus. Aku akan ke istana kekaisaran untuk melihat kakiku kalau-kalau Eternal Peace Imperial Preceptor memutuskan untuk mengasinkan itu, panggang dan merokok. Akan buruk jika dia memutuskan untuk membuatnya menjadi ham. Blind menganggupkan kepalanya, aku juga punya urusan yang harus diselesaikan. Aku harus membalas dendam untuk mataku. Nenek sih juga menganggup berulang kali dan tersenyum, sebagai orang suci dari kultus suci generasi sebelumnya, saya secara alami harus bertemu dengan guru kultus baru untuk kenaikan kekekuasaan. Jagal perlu waktu untuk memikirkan alasan dan berkata, saya pikir bagian bawah tubuh saya bisa saja dijatuhkan di suatu tempat, saya harus pergi dan memeriksanya. Saya mungkin masih bisa menyambungkannya kembali. Mereka berempat menghela nafas lega dan berbicara serempak, karena itu kita semua memiliki urusan yang layak untuk diurus. Di desa Lansia penyandang cacat, kepala desa dan apotek duduk di pintu masuk desa dan minum teh mereka dengan tenang. Setelah beberapa waktu, apoteker berkata, hanya ada empat dari kita yang tersisa di desa. Apoteker, Old Ma telah pergi kemarin. Kepala desa meminum tehnya dan melanjutkan, temperamen mereka masih buruk dan mereka tidak bisa duduk diam. Tunarungu tetaplah orang yang memiliki banyak pengetahuan dan ilmu, mampu menjaga dirinya tetap tenang dan tenang. Dia menoleh dan menatap kosong pada Tunarungu yang berjalan di samping mereka membawa keranjang bambu yang dilindungi dari matahari dengan kain. Apoteker tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuli, kemana Anda akan pergi? Tunarungu sepertinya tidak mendengar apa yang dia katakan dan terus berjalan. Itu pura-pura tidak mendengar lagi. Apoteker mengamuk dengan marah. Sekarang hanya ada kita berdua yang tersisa di desa. Kepala desa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tiba-tiba dia bertanya, Kapan kamu pergi? Apoteker dengan terguncang menggelengkan kepalanya, Bagaimana saya berani pergi ketika saya memiliki begitu banyak musuh di luar? Apa yang saya khawatirkan adalah sekarang setelah semua penjahat habis, mereka mungkin akan menyebabkan keributan yang cukup besar. Penjahat di desa kami. Kepala desa tersenyum, Biarkan orang-orang di luar sakit kepala. Jika Anda ingin pergi, Anda juga bisa pergi. Saya akan tinggal dan menjaga desa dan menunggu kalian semua kembali. Apoteker ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, Aku hanya akan membuat lebih banyak masalah jika aku pergi. Di antara penjahat di desa kami, Reputasiku adalah yang terburuk. Kepala desa berkata dengan setengah tersenyum, Jika bukan itu masalahnya, kamu pasti sudah lama pergi. Mereka berdua saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Di perbatasan umum Kabupaten Sungai Daik dan Kabupaten Tigersun, Kinmu mengangkat kepalanya dan memandang matahari pagi. Dengan Vermilion Bert Vitalki meledak keluar dari tangannya, dia membakar pakaian yang dia curi dari murid Kors Immortal Chult. Adapun kulit manusia, dia sudah membuangnya sambil melarikan diri. Dia masih ragu untuk memakai kulit orang lain. Selain itu, dia juga membawa ransel besar dan di dalamnya ada semua barang-barang berserakan yang telah disiapkan nenek si untuknya. Dia tidak akan bisa memakai kulit manusia atau akan ada firasat besar dan mudah bagi orang untuk melihat melalui penyamarannya. Apa yang tersembunyi di dalam bungkuk nenek si? Sebuah pemikiran aneh muncul di benak Kinmu. Saat dia membawa ransel, dia akan menjadi bungkuk jika dia memakai kulit manusia. Karena nenek si bukan bungkuk sungguhan, ini berarti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Kinmu sangat ingin tahu benda aneh dan langkah apa yang akan disembunyikan di dalamnya. Setelah satu malam melarikan diri, dia tidak punya waktu untuk beristirahat dan pertempuran sengit yang berulang-ulang benar-benar melelahkannya. Hulinger sangat lelah sehingga dia sudah tertidur di dalam ranselnya. Embusan angin bertiup dan Kinmu segera menyusul puncak hembusan angin. Namun beberapa langkah kemudian, dia bisa merasakan kelelahan di tubuhnya dan hanya bisa mendarat kembali di tanah untuk berjalan secara pasif. Tiba-tiba, suara mendengung datang dari langit dan melihat ke arah sumber suara, Kinmu melihat beberapa kumbang api merah terbang ke arahnya. Kumbang-kumbang ini tampaknya tidak takut kepada manusia ketika mereka berputar-putar di dekatnya. Kumbang mayat Sudut mata Kinmu berkedut saat dia menguap dan bergumam pada dirinya sendiri, aku sangat lelah. Aku harus mencari tempat untuk tidur. Memberikan beberapa sentakan dengan jari-jarinya, beberapa kumbang langsung meledak berkeping-keping. Kinmu segera meningkatkan kecepatannya dan bergegas pergi. Dia pernah melihat kumbang mayat semacam ini di apoteker. Ada kumbang mayat hijau dan hitam, tetapi kumbang mayat merah adalah yang paling sulit didapat. Kumbang merah ini yang dia lihat memang kumbang mayat merah. Dan pada saat ini, lebih banyak suara mendengung keluar. Mengangkat kepalanya untuk melihat, kulit kepalanya menjadi mati rasa ketika dia melihat awan merah menuju ke arahnya dengan agresif. Awan merah itu terbang semakin rendah. Tiba-tiba kumbang merah itu terbang ke hutan dan menerobos ke gundukan makam beraneka ragam. Tanah gundukan pemakaman beraneka ragam bergetar dan kerangka-merangka keluar dari tanah, datang melangkah ke Kinmu. Lebih banyak kumbang mayat terbang dan menerobos masuk ke tubuh binatang buas seperti serigala liar dan harimau ganas dalam perjalanan mereka. Mata binatang buas itu memerah karena amarah dan benar-benar menerkam Kinmu. Bab 105, Hakim Prefektur Lisu. Ahli dari Kors Immortal Chult. Dia bahkan lebih kuat dari praktisi seni surgawi yang disebut Hein. Dia setidaknya satu bidang yang lebih tinggi darinya. Hati Kinmu bergetar hebat. Kumbang mayat ini harus dibesarkan oleh ahli Kors Immortal Chult. Dia mampu mengendalikan begitu banyak kumbang mayat dari jarak begitu jauh dan menggunakannya untuk mengendalikan kerangka yang tak terhitung jumlahnya digundukan pemakaman beraneka ragam serta berbagai binatang buas di hutan belantara. Dari ini, orang bisa membayangkan betapa padatnya kultifasi orang ini. Ini jauh lebih sulit daripada mengendalikan zombie terbang. Kumbang mayat ini memasuki tubuh kerangka dan binatang buas, menghasilkan transformasi aneh mereka. Tulang-tulang kerangka berubah warna menjadi merah sedangkan binatang buas hanya berubah menjadi bangkai berbulu merah yang mengejar Kinmu dengan panik. Metode semacam ini jauh lebih kuat daripada Heiin. Motifnya bukan untuk membunuhku tetapi untuk menunda pelarianku dengan menggunakan kumbang mayat ini untuk mengendalikan kerangka dan binatang buas. Kinmu menggunakan key vitalnya untuk mengendalikan pedangnya. Saat Junior Protector Swat terbang keluar, itu mengeksekusi Wave Swat Form dan pedang harta terbang terus-menerus dalam lingkaran di sekitarnya, menciptakan loop demi loop. Saat dia terus berlari ke depan, Junior Protector Swat juga terus memotong jalannya ke depan, mengiris kerangka dan binatang buas merah berbulu menerkam dari depan dan belakang menjadi berkeping-keping. Namun, setiap kali kerangka hancur dan binatang buas berbulu merah diiris menjadi potongan-potongan, ada kumbang mayat merah yang terbang keluar dari tubuh mereka. Mereka akan terowongan ke tanah atau terbang ke hutan yang jauh, menghasilkan siklus mayat-mayat yang tidak pernah berakhir keluar dan binatang buas berbulu merah bergegas keluar dari hutan. Kulit kepala kinmu mati rasa. Bangkai dan kerangka ini telah menunda pelariannya. Pakar yang mengejarnya itu luka pasti menyusul dalam beberapa saat. Tepat pada saat ini, Hulinger dibangunkan dengan kasar oleh keributan. Melihat situasinya, dia segera mengeksekusi mantra-nya untuk memanggil angin iblis. Kekuatan angin tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai berubah menjadi tornado dan menyapu semua binatang buas berbulu merah dan kerangka yang menghalangi jalan mereka. Tekanan pada kinmu menurun sangat yang meningkatkan kecepatannya saat ia berlari ke depan. Pada saat ini, kumbang mayat merah terbang dan mendarat di ransel kinmu. Kemudian mencoba untuk menggali terowongan ke hidung Hulinger. Hulinger berteriak kaget dan segera bergegas keluar dari ransel dan naik ke bahu kinmu. Lebih banyak kumbang datang berdengung. Sangat jelas bahwa ahli dari Kors Immortal Chult yang mengejar mereka telah menemukan bahwa Hulinger dapat mengendalikan angin. Oleh karena itu, dia telah menargetkannya dengan kumbang mayat, mencoba mengubahnya menjadi binatang berbulu merah juga. Sinar matahari menyempurnakan jiwa yang ada di langit. Ki vital kinmu berubah menjadi nyala api saat ia melemparkan mudra ke langit. Vermillion Bert vital ki menjelma menjadi sinar matahari yang membakar dari sinarnya yang cemerlang. Kumbang mayat mencicit aneh ketika asap hijau mulai keluar dari tubuh mereka. Mereka semua mendarat di tanah dan tetap tak bergerak. Petir delapan pemogokan bekerja, itu dapat menghancurkan jiwa dan roh kumbang mayat. Kinmu heran dan terkejut. Dia mengeksekusi sinar matahari menyempurnakan yang jiwa di langit saat dia berlari dan asap hijau keluar dari semua kerangka dan bangkai ketika mereka disinai matahari yang terbakar. Kerangka berdenting ke tanah berkeping-keping sementara bangkai jatuh ke tanah. Jadi kerangka dan bangkai berhenti menghalangi jalannya dan mulai berlari dengannya. Saat kerangka berlari, mereka tiba-tiba mengulurkan tangan mereka untuk mencabut tulang rusuk mereka untuk menggunakannya sebagai bilah melengkung, melemparkannya ke kinmu. Ratusan tulang rusuk setebal hak leberi melesat melewati dan berputar-putar di udara. Rusuk terbang dalam busur karena itu bahkan jika mereka tidak menabrak kinmu, itu akan jatuh kembali ke tangan kerangka. Kepala kinmu mulai sakit dan dia hanya bisa mengeksekusi wave swat foam lagi untuk memblokir semua tulang rusuk kurva yang menyerangnya dari segala arah. Kecepatannya sekali lagi melambat. Metode serangan Kors Immortal Chult hanya aneh. Mereka memiliki zombie terbang, kertas kuning, kumbang mayat, kerangka, bangkai berbulu merah dan bahkan kerangka yang mematahkan tulang rusuk mereka untuk menggunakannya sebagai pisau terbang. Benar-benar keanehan fantastis dari setiap deskripsi. Tiba-tiba kinmu melihat tanah pertanian di depan dan ada petani bertani. Itu adalah musim panen musim semi dan ada banyak petani yang bangun lebih awal untuk memanen tanaman mereka. Lari cepat! Kinmu melambaikan tangannya dan berteriak, semuanya, lari cepat! Para petani itu mengangkat kepala untuk melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Tengkorak dan bangkai merah berbulu berkerumun seperti banjir dan tampak mengerikan. Mereka segera melemparkan sabit di tangan mereka dan melarikan diri. Namun, kecepatan mereka jauh lebih lambat dari kinmu dan binatang berbulu merah. Pada kecepatan ini, mereka pasti akan terjebak. Kinmu segera mengubah arah dan menghindari mereka. Namun di samping ladang adalah jalan resmi dan ada orang yang lewat juga. Di depan ada kereta kuda dan ada dua pengawal mengendarai kuda rancangan. Suara wanita datang dari kereta, apa keributan di luar? Seorang pengawal kuda membungkuk dan menjawab, Tuanku, ada bencana yang disebabkan oleh kerangka yang saat ini memburu seorang pemuda dengan pakaian bersulam. Pemuda itu khawatir mereka akan bertabrakan dengan para petani di lapangan sehingga ia telah memikat kerangka untuk gerombolan ke jalan resmi. Ada juga binatang berbulu merah dan mereka tampak sangat aneh. Mereka seharusnya dikendalikan oleh seseorang dengan kumbang mayat. Ini kebanyakan seperti kors Immortal Chult dari Siangki. Sekarang dunia mulai damai, akan selalu ada setan dan monster yang keluar untuk menciptakan kekacauan. Wanita di kereta memerintahkan, pengawal Si, pergi dan singkirkan gerombolan kerangka dan binatang buas merah berbulu. Jangan menyeret rakyat jelata ke Medan. Baik tuanku. Pengawal itu tidak turun dari kuda dan malah mengeluarkan pelet pedang perak. Dengan jentikan jarinya, pelet pedangnya terbang ke langit dan berputar di langit. Dengan setiap putaran, akan ada cahaya pedang putih salju yang keluar. Pelet pedang itu berputar dengan kecepatan yang sangat cepat dan lampu pedang turun seperti hujan. Ketika Kinmu berlari, dia hanya bisa mendengar suara mendesing ketika kerangka berlari di belakangnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Sementara itu, binatang berbulu merah dipenggal. Bahkan dalam waktu yang tidak singkat, ratusan kerangka dan binatang buas merah berbulu yang mengejarnya semua dimusnahkan. Kumbang mayat merah terbang keluar dari kerangka dan bangkai, tetapi sebelum mereka bisa terbang, mereka dihabisi oleh lampu pedang. Keterampilan pedang ortodoks. Kinmu segera berhenti dan melihat kereta kuda di depan. Keterampilan pedang yang digunakan pengawal di samping kereta kuda adalah keterampilan ortodoks. Dia telah melihat keterampilan pedang yang sama dari Lee River Swatsec yang sangat mengesankan. Keterampilan pedang semacam ini membutuhkan banyak pedang untuk disempurnakan menjadi pelet pedang dan sangat kuat ketika menghadapi musuh. Itu juga bisa diatur menjadi formasi pedang. Tentu saja, mereka yang bisa mengeksekusi pelet pedang semuanya ahli karena pelet pedang terlalu berat. Untuk dapat menggunakan kivital untuk membuat pelet pedang melambung ke langit, kultivasi seseorang harus kuat dan tiada taraf. Pengawal di samping kereta kuda itu kuat dan orang di kereta kuda itu seharusnya sangat luar biasa. Di kejauhan, Paman Senior Kiaw tiba-tiba merasakan kumbang mayatnya benar-benar mati dalam sekejap dan tercengang. Dia tidak terus maju dan berdiri di puncak pohon untuk menatap dari jauh. Kereta kuda dari Hakim Prefektur Lisu Ekspresinya berubah sangat dan segera berbalik untuk pergi, Hakim dari Prefektur Lisu adalah orang yang kejam dan aku bukan lawan. Aku akan mundur dulu. Dia segera melintas dan menghilang tanpa jejak. Pengawal si yang menunggang kuda melaporkan kepada orang di kereta, Tuanku, mayat kultus abadi telah mundur. Wanita di kereta berkata, Panggil pemuda itu. Iyan nih. Pengawal si turun dari kuda dan membungkuk, Tuan muda ini, ada undangan dari Tuanku. Kinmu maju ke sisi kereta kuda. Tirai gerbong kuda terangkat dan wanita di dalamnya mengungkapkan wajah sisinya. Itu adalah wanita cantik dengan pipi kemerahan dan bibir merah. Mengubah wajahnya untuk memperbesar Kinmu. Melihat pakaiannya yang cerah dan rapi, dia berpikir bahwa dia pasti berasal dari keluarga kaya dan bertanya, Tuan muda ini, dari mana asalmu? Menjadi tidak rendah hati atau sombong, Kinmu menjawab dengan cara tidak budak atau sombong, Saya dari kota kabupaten Sungai Daik. Wanita itu bertanya, Apakah Daik River County City sudah jatuh ke tangan musuh dan diambil alih oleh Kors Immortal Chult? Kinmu menganggup dan berseru dengan kagum, kakak benar-benar cerdas. Kakak perempuan, setelah menjadi hakim di prefektur Lisu selama bertahun-tahun, ini masih pertama kalinya seseorang memanggilku kakak perempuan. Wanita itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memanggil Bodi Guarsi dan memerintahkan, serahkan perintah ke kabupaten seperti Tiger Sun dan Care Free Peace untuk mempersiapkan pasukan mereka menuju ke Sungai Daik. Pengawal Si mengakui dan segera pergi. Wanita itu memandang Kinmu dan berkata, Sekarang mayat abadi kultus dari Siangki telah mengambil alih kota Sungai Daik, kemungkinan besar akan menjadi bencana bagi orang-orang di sana. Anda juga dianggap sesuatu yang aneh untuk dapat melarikan diri, saya melihat bahwa pakaian Anda cukup mewah sehingga Anda harus dari keluarga kaya. Apa rencanamu? Dia memiliki tatapan kasihan. Jelas bahwa dia merasa sekarang bahwa Daik River County City diambil alih oleh Kors Immortal Chult, tidak akan ada orang yang bisa bertahan hidup di kota. Karena Kinmu berasal dari kabupaten Sungai Daik, keluarganya kemungkinan besar akan meninggal di kabupaten Sungai Daik dan tidak ada cara bagi mereka untuk keluar hidup-hidup. Itu sebabnya dia akan bertanya apakah Kinmu punya rencana. Kinmu ragu sejenak sebelum menjawab, saya berencana untuk pergi ke ibu kota. Wanita itu menganggupkan kepalanya dan berkata, ini juga baik untuk pergi ke ibu kota. Prefektur Lizu kami juga akan mengerahkan pasukan kami ke kabupaten Sungai Daik. Dengan kekacauan dari perang, akan ada bandit yang muncul. Ini bukan tempat yang aman. Apakah Anda memiliki izin perjalanan untuk pergi ke ibu kota? Kinmu menatap kosong dan menggelengkan kepalanya. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak sopan dan berkata, saya Yu Yuan Chuyu, hakim di Prefektur Lizu. Pemberontakan bersenjata terjadi di Kabupaten Sungai Daik di bawah pemerintahan saya dan ini adalah kesalahan saya. Wajar jika Anda tidak memiliki izin perjalanan ketika Anda harus melarikan diri dari kota Kabupaten Sungai Daik dalam kepanikan. Saya rasa hakim distrik Sungai Daik pasti juga tewas dalam pemberontakan bersenjata. Pengawalku, siapkan bahan tulisan saya. Pengawal di sisinya mengakui dan segera mengambil bahan tulisan, mengirimnya ke kereta. Mengangkat kuasnya, wanita itu menulis beberapa kalimat pada dokumen dengan tulisan tangannya yang indah. Dia kemudian bertanya lagi, siapa namamu? Kinmu segera memberitahukan namanya. Hakim, Yu Yuan Chuyu menuliskan warga negara dari Provinsi Lizu, Kinmu dan mencapnya dengan stempel resminya. Ketika tinta kering, dia mengeluarkan dokumen dari kereta dan meminta seseorang untuk menyerahkannya kepada Kinmu. Ini izin perjalananmu, dokumen untuk menghapuskan Bea Cukai. Dengan izin perjalanan ini, kamu bisa memasuki semua kota besar yang kamu lewati dalam perjalanan, dan tidak ada yang akan memberimu masalah. Hakim Yu Yuan Chuyu meletakkan gordennya dan suaranya datang dari dalam, tidak perlu bagimu untuk merindukan keluargamu. Tidak ada lagi yang layak dikenang di Kabupaten Sungai Daik. Pergi ke ibu kota dengan cepat. Kakak lelakiku Yu Yuan Chuyun adalah seorang pejabat di sana. Ketika Anda mencapai ibu kota, katakan bahwa saya telah merekomendasikan Anda. Saya harap saya masih bisa melihat Anda lagi. Terima kasih kakak perempuan. Kinmu membungkuk dan pergi ke jalan resmi. Yu Yuan Chuyu menghela nafas, bocah yang menyedihkan, hancur dan menjadi yatim piatu di usia yang begitu muda. Aku khawatir hanya dia satu-satunya yang masih hidup di Daik River County. Kakak perempuan Chuyu ini sungguh baik. Kinmu menyimpan dokumen izin perjalanan dengan benar dan berpikir untuk dirinya sendiri. Sekarang jika saya diinterogasi ketika saya mencapai ibu kota, saya dapat mengatakan saya adalah warga prefektur Lisu. Tidak ada yang akan tahu saya dari reruntuhan besar. Sekarang bahwa aku terjaga sepanjang malam, aku harus beristirahat di Tigersoon County. Bab 106, Diracuni. Kinmu tidur di penginapan di Tigersoon County sampai malam ketika dia dibangunkan secara kasar oleh keributan di luar. Dia bisa mendengar pemilik penginapan berkata, tidak tahu dari mana kumbang ini berasal. Mereka bergegas masuk dari segala penjuru dan mereka tidak bisa dibunuh atau diusir. Ini kumbang merah. Petugas, dapatkah Anda melihatnya? Untuk melihat apakah mereka berbahaya. Hati Kinmu melompat dan buru-buru bangkit. Dia membangunkan rubah kecil dan mengemasi barang bawaannya. Pemilik penginapan masih berbicara tentang masalah bak dengan petugas di bawah ini, namun, petugas itu hanya seorang praktisi seni bela diri dan tidak tahu apa-apa tentang bak semacam ini. Ada banyak bak seperti ini di kota. Mereka tidak ada di sekitar sebelumnya. Ini pasti perang yang akan datang yang menyebabkan kutu bak ini. Hanya menginjak-injak bak ini sampai mati. Mereka tidak bisa dihancurkan atau dibakar sampai mati. Bahkan ketika aku menyiram mereka dengan air mendidih, mereka masih melompat dan mengerutu. Salah satu dari mereka bahkan pergi ke mulut tamu dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkannya dengan muntah. Kinmu meninggalkan koin berlimpah di atas meja dan mendorong membuka jendela. Hulinger mengeksekusi mantra-nya untuk memanggil angin iblis dan Kinmu melompat keluar, menginjak angin iblis saat ia pergi. Pada saat ini, dia bisa melihat kumbang mayat merah terbang bertebaran di langit di atas Tiger Sun County. Kinmu menjentikan jari-jarinya berulang kali dan setiap gerakan seperti guntur meledak. Kumbang mayat di dekatnya jatuh ke tanah sebelum mereka bahkan bisa melihatnya. Mengapa Kors Immortal cultus gigih seperti hantu? Kami baru saja membunuh putra pemimpin cultus mereka. Apakah ada kebutuhan bagi mereka untuk mengejar kita tanpa henti? Hulinger mengoceh dengan marah. Kinmu mendarat di tanah dan dengan cepat berlari menjauh. Dia juga membeli beberapa nampan roti uap dan hanya membawa seluruh kapal bambu bersamanya. Tepat ketika pemiliknya akan meneriakan pencurian, sebuah koin berlimpah melayang ke meja kiosnya, membuatnya tidak bisa menahan perasaan senang. Kinmu memasukkan roti ke mulutnya saat dia dengan cepat berlari keluar kota. Hulinger melompat ke bahunya dan mengambil roti panas. Berteriak berulang kali dari panasnya roti panas itu, dia melemparkannya ke dalam cakarnya. Menahan panasnya, dia menggigit dan menjulurkan lidahnya agar tidak panas. Manusia dan rubah dengan cepat menghabiskan roti. Ketika Kinmu melihat ke belakang dan tidak melihat kumbang mayat merah mengikuti, dia menghela nafas lega. Hulinger menerobos ke dalam ransel dan mengeluarkan peta geografis Eternal Peace. Kinmu membuka peta geografis dan memeriksanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Setelah dia menentukan lokasinya, dia segera meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju ibu kota. Sementara itu di Tigersun County City, banyak kumbang mayat merah tidak bisa menemukan Kinmu dan terbang ke luar kota. Di luar kota kabupaten, Paman Senior Kiaw duduk di atas Flatsun Mountain dan memanggil kumbang mayatnya dengan sedikit cemberut. Namun pada saat ini, dia melihat seorang penatua lengan tunggal berjalan mendekat dan ketika penatua melewatinya, dia menginjak salah satu kumbang mayatnya dengan labu. Paman Senior Kiaw hendak memuntahkan kata-kata kasar padanya ketika dia tiba-tiba menyadari, kumbang mayatku sangat tahan lama, jadi bagaimana mereka bisa terjepit sampai mati dengan mudah. Kakek satu lengan ini adalah seorang ahli dan yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Ketika penatua itu berjalan jauh, Paman Kiaw mengidentifikasi arah dan berpikir pada dirinya sendiri. Tidak ada tanda-tanda dia di dekatnya, dan karena jalan di sini telah diblokir oleh saya, bocah ini hanya memiliki timur, barat dan utara untuk melarikan diri dari zombie-zombiku yang terbang sudah mencapai kota barat dan timur kota dan tidak ada jejaknya yang terlihat di sana. Kalau begitu, dia pasti sudah naik ke utara. Dia segera bergerak dan menuju ke utara. Setelah jarak yang cukup dekat, Paman Senior Kiaw bertemu dengan satu lengan yang lebih tua lagi. Dia memandangi lengan berlubang dari sesepuh yang berjalan perlahan dan terus ke utara. Paman Senior Kiaw tidak punya niat untuk memperhatikannya. Beberapa kumbang mayatnya membentuk awan merah dan membawanya ke udara sedangkan sisanya terbang ke hutan untuk mencari jejak yang mungkin ditinggalkan kinmu. Sekuas, sekuas. Penatua satu lengan menghancurkan dua kumbang mayat lainnya dan Paman Senior Kiaw mengangkat alisnya sambil menahan amarahnya. Segerombolan kumbang mayat perlahan-lahan turun tetapi mereka tidak mendarat di tanah, menjaga jarak satu yard dari tanah dan dua meter jauhnya dari yang lebih tua. Senior Paman Kiaw membungkuk dan menyapa, Penatua ini, kumbang mayat ini dibesarkan oleh saya. Tidak masalah jika Anda menekan satu sampai mati, tetapi mengapa Anda harus menekan dua lagi dari mereka? Penatua satu lengan berhenti dan menjawab, saya pikir mereka adalah serangga tanpa pemilik yang terbang di sekitar. Jadi mereka dibesarkan oleh Anda, permisi, permisi. Paman Senior Kiaw tersenyum, orang yang tidak tahu itu tidak bersalah, sesepuh harap lebih berhati-hati lain kali. Labu. Penatua satu lengan mengangkat kakinya dan menghancurkan serangga lain sampai mati. Ekspresi Senior Paman Kiaw langsung berubah. Penatua satu lengan segera bergerak mundur dan berkata, aku tidak sengaja melakukannya. Labu. Beberapa kumbang mayat lainnya terbang di bawah kakinya tanpa alasan dan dihancurkan menjadi jus warna merah. Senior Paman Kiaw mencibir dan zombie terbang keluar dari hutan dan mengepung satu lengan yang lebih tua. Senior Paman Kiaw bertanya dengan ekspresi muram, Penatua, apakah Anda di sini untuk bermain-main dengan saya? Dengan sengaja menghancurkan kumbang mayat yang telah saya besarkan, mungkinkah Anda menindas kami Kors Immortal Chult? Penatua satu lengan segera menjelaskan, jadi Anda adalah seorang ahli dari Kors Immortal Chult. Jangan disalahpahami, serangga Anda telah membuat jalan mereka sendiri. Anda tidak dapat menyalahkan saya. Senior Paman Kiaw tidak tahu kedalaman kultifasinya dan sedikit takut. Ekspresinya meredah dan memaksa dirinya untuk berkata, karena tidak disengaja, mari kita berhenti di situ. Ketika dia akan pergi, dia mendengar sekuas lagi. Senior Paman Kiaw menjadi marah dan ketakutannya menjadi nyali. Dengan pikiran di benaknya, zombie terbang menerkam si Penatua. Zombie terbangnya berbeda dengan He Yin. He Yin hanyalah seorang murid pemula dari Kors Immortal Chult yang baru saja berkultifasi ke Six Direction Realm dan mengolah seni surgawi. Sedangkan dia adalah sosok generasi yang lebih tua di Kors Immortal Chult dengan budidaya Seven Stars Realm. Zombie terbangnya telah lama disempurnakan menjadi mayat lapis baja tembaga yang memiliki tendon tembaga dan tulang besi. Mereka semua dikemas dengan kekuatan yang menakjubkan. Selain itu, dia telah memurnikan sejumlah mayat dan dengan begitu banyak mayat lapis baja tembaga menerkam sesepuh lengan tunggal, secara alami sangat mudah untuk mendapatkannya. Sebelum zombie terbang itu menerkam tua itu, sebuah nama Buddha yang beresonansi terdengar dan aura Buddha meletus keluar. Darah Paman Senior Kiaw berlari dingin dan hanya bisa merasakan seorang Buddha berdiri di depannya. Dia tidak bisa menahan rasa takut dari jiwanya dan berlutut di tanah seketika untuk bersujud, lepaskan hidupku. Sementara itu zombie terbang disinai oleh aura Buddha dan mereka jatuh ke tanah. Koneksi antara dia dan zombinya terputus sama sekali. Mereka langsung tercerahkan oleh penatua lengan tunggal dan tidak pernah bisa menyakiti orang lagi. Berdiri Penatua lengan tunggal itu menatapnya dan berjalan pergi, siapapun dapat membuat kesalahan, maafkan mereka jika memungkinkan. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku berharap kau bisa menyelamatkan orang-orang jika memungkinkan untuk melepaskan mereka. Senior Paman Kiaw mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Dia menghela nafas lega dan berpikir pada dirinya sendiri, untungnya aku pintar. Jika dilatih dengan benar, keterampilan apapun akan bisa menyelamatkan nyawa, misalnya berlutut ketika Anda tidak bisa menang. Dia bangkit dan menenangkan diri dengan ekspresi sedih di wajahnya, zombie terbang ini menghabiskan banyak tahun dari darah dan keringat saya untuk diciptakan, tidak pernahkah saya berharap mereka akan dihancurkan. Siapa yang lebih tua dengan satu lengan? Dia benar-benar kuat, dia bahkan tidak menyerang dan hanya bersinar sekali dengan auranya untuk menghancurkan berhargaku. Namun, ketika aku menangkap bocah itu dan mengambil pedang harta karun pejabat tinggi peringkat pertama itu, semuanya akan sia-sia. Kinmu dengan cepat berlari ke hutan dan tiba-tiba berhenti. Dia membungkuk dan memetik rumput kecil yang memiliki bunga dengan tiga kelopak ungu. Hulinger bingung, Tuan mudamu, bunga apa ini? Ini adalah rumput asal bumi. Ini memiliki aroma yang tidak bisa tercium oleh manusia dan binatang. Kinmu hati-hati memetik bunga ungu kecil. Dia membuang bunga dan menyimpan daun dan rizoma. Dia terus berkeliaran di sekitar hutan dan mencari beberapa ramuan lain yang merupakan ramuan umum yang dapat dilihat di hutan. Namun, aroma rumput asal bumi adalah harum yang tidak normal untuk serangga. Namun rumput ini memiliki racun yang tidak beracun bagi manusia tetapi mematikan bagi serangga. Oleh karena itu disebut kutukan dari ratusan serangga. Ramuan lain yang saya pilih tidak memiliki kegunaan lain selain untuk melipat gandakan aroma dan toksisitas rumput asal bumi sebanyak seratus kali. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Saat ia berlari, Kivitalnya meledak dan menyanggah beberapa tanaman obat di udara. Dengan menggunakan Kivital sebagai kuali, ia memurnikan obat di udara. Api meledak di tangannya yang lain dan memanggang herbal. Pada saat yang sama, Black Tortoise Vitalky digunakan untuk melembabkan herbal untuk mencegah mereka terbakar. Sebelum dia menyeberangi kual, Kinmu telah selesai memurnikan energi obat herbal ini. Melepaskan ampas obat, tangannya saling bertautan dan seketika cairan yang seperti minyak bening muncul di tengah telapak tangannya. Kinmu melihat sekeliling dan menemukan mata air yang bening di kual di dekatnya dan pergi untuk mencuci tangannya. Dia kemudian mengerahkan kekuatan dan bergegas pergi. Tidak lama kemudian, awan merah datang terbang di langit yang mana-mana. Itu adalah kumbang mayat merah dari paman senior Kiao. Kumbang mayat merah ini mengikuti jejak Kinmu dan segera menyusul ke Kinmu. Tiba-tiba kumbang mayat tidak bisa mengendalikan diri dan terbang ke mata air jernih di kual. Senior paman Kiao yang mengendalikan gerombolan kumbang mayat dari belakang terkejut dan bergegas sekaligus. Melihat serangga warna merah yang terbunuh di sekitar seluruh gunung dan hutan belantara, dia merasa hatinya menjadi dingin. Kumbang mayat yang dibesarkannya dengan susah payah semuanya mati sepenuhnya. Untuk bisa meracuni kumbang mayatnya sekaligus, kemampuan ini membuatnya gemetar ketakutan. Selanjutnya, hal yang paling penting adalah Kinmu yang sekarang pergi jauh tersenyum dan mengatakan kepada rubah kecil yang bersembunyi di tas punggungnya, kumbang mayat juga merupakan jenis racun dan merupakan racun yang hebat. Kumbang mayat merah bahkan lebih beracun. Minyak racun yang baru saja aku halus tidak memiliki efek pada manusia tetapi jika dimakan oleh kumbang mayat merah, itu akan bergabung dengan toksisitas kumbang mayat merah dan berubah menjadi racun lain yang bahkan lebih mengerikan. Selama seseorang menyentuh racun, daging dan darah mereka akan mulai membusuk dan tubuh mereka akan lumpuh. Mereka tidak akan bisa bergerak dan hanya bisa melihat diri mereka membusuk. Hulinger melompat kaget dan berteriak, Tuan muda, akankah praktisi kuat dari kursi immortal cult di racun? Saya melihat bahwa kultifasinya cukup tinggi. Kinmu berkata dengan lemah, itu akan tergantung apakah dia akan menyentuh kumbang mayat itu atau tidak. Melihat langit, dengan lembut dia berkata, racun ini akan mendetoksifikasi dirinya sendiri. Ketika matahari bersinar di atasnya, toksisitas akan memecah dan menjadi lebih lemah dan lebih lemah. Setelah terkena sinar matahari yang terik selama satu jam, toksisitas akan hilang. Namun dalam satu jam berikutnya, siapapun yang menyentuhnya meninggal. Di kol, tubuh senior Paman Kiaw gemetar dan dia tiba-tiba mencibir, untungnya aku masih memiliki lebih banyak kumbang mayat dan ratu kumbang masih di sini. Pada saat ini, kumbang mayat di tubuhnya memanjat keluar dengan panik dan terbang menuju mata air beracun di kol. Bahkan ratu kumbang juga terbang keluar. Senior Paman Kiaw berteriak, dan segera meraih ratu kumbang tetapi kecepatan terbang ratu kumbang sangat cepat. Sudah datang ke mata air dan minum air mata. Senior Paman Kiaw meraih ratu kumbang dari belakang dan hampir menghela nafas ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Kulit telapak tangannya membusuk dengan cepat dan pembusukan ini menyebar ke lengannya. Otot-ototnya mulai terlepas dari lengannya dan jatuh ke tanah, dengan cepat berubah menjadi nanah. Dia bisa melihat lengannya membusuk tapi dia tidak bisa merasakan sakit. Dia ingin memenggal lengannya tetapi kesadarannya tampaknya terpisah dari tubuhnya dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Sambil menggertakan giginya, Paman Senior Kiaw mengerahkan semua kekuatannya untuk mengangkat lengannya yang lain. Tiba-tiba tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Dengan wajahnya di lantai, ada beberapa mayat kumbang mayat di bawah wajahnya. Apotek kakek benar, dia mengatakan kepada saya jika saya tidak bisa menang, saya hanya harus menggunakan racun. Babak 107, berjuang 10 dengan satu tangan. Lima hari kemudian, Kinmu datang ke River Tomb County. River Tomb County jauh lebih berkembang daripada kota-kota kabupaten lain yang pernah dilihatnya dalam perjalanan ke sini. River Tomb County adalah kota yang secara praktis dibangun seluruhnya di atas sungai. Sungai ini adalah sungai emas dan bukan sungai surging, oleh karena itu sungai makam juga dikenal sebagai makam emas. Air deras sungai emas sangat luas dan kuat seperti laut. Awalnya River Tomb County dibangun di sebuah pulau di sungai, tetapi karena semakin banyak kapal datang dan pergi, itu berkembang dan menjadi padat penduduk sehingga pembangunan skala besar dilakukan untuk membangun sebuah kota. Pada waktu itu, ditunjuk sebagai hakim River Tomb County adalah pengajar kerajaan hari ini. Pada saat itu ia sudah menjadi seorang praktisi yang kuat yang dipenuhi dengan bakat. Dia menunjukkan kemampuan luar biasa dan mengumpulkan banyak pekerja terampil dan banyak praktisi seni surgawi untuk meletakkan pilar batu yang dalam ke sungai. Setiap pilar batu panjangnya 300 meter dan totalnya ada 3.800 pilar batu. Bagian atas pilar batu adalah 100 meter di atas permukaan air yang memungkinkan kapal-kapal besar untuk berlayar di bawah dan juga banjir mengalir. Eternal Peace Imperial Preceptor menggunakan batu-batu besar untuk membuka jalan bersama dengan para pekerja terampil dan praktisi seni surgawi, dan menggunakan seni surgawi untuk menstabilkan dan membangun River Tomb County. Ini adalah proyek yang sangat besar dan butuh puluhan ribu praktisi seni surgawi melelahkan selama 10 tahun untuk membangun kota baru ini. Di bawah kota baru ada beberapa impluvia untuk penerangan dan ketika hujan semakin deras, impluvia dapat digunakan untuk membawa air hujan. Ada juga beberapa dermaga yang dibangun di bawah kota untuk memudahkan lalu lintas. Di samping kota juga ada pelabuhan, besar dan kecil, untuk kapal-kapal yang datang ke sini untuk memuat dan menurunkan barang. Tempat ini sangat ramai, oleh karena itu, itu juga disebut modal kecil. Pejabat cendikiawan pada waktu itu mengkritik pembangunan kota baru dan menuduh Hakim Kabupaten River Tomb merencanakan pemberontakan dengan membangun River Tomb City untuk mencegat nadi naga dari kekaisaran. Mereka mengajukan petisi kepada kaisar untuk mengeksekusinya. Mereka juga mengatakan bahwa Hakim Makam Sungai membangun kepala naga di Sungai Emas, memiliki niat yang keliru. Setelah Eternal Peace Imperial Preceptor mencapai prestasi spektakuler ini, ia dipanggil ke ibu kota dan banyak orang berpikir kaisar akan mengeksekusinya. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa pangeran mahkota Yan Feng sangat mengaguminya dan setelah putra mahkota Yan Feng naik ke atas tahta dengan keterampilan dan strateginya yang hebat, ia mempromosikan pengajar kekaisaran perdamaian abadi dan berulang kali dan membuatnya menjadi pengajar kekaisaran tidak lama kemudian. Qin Mu juga telah mendengar cerita-cerita menarik dari juru mudi dan tidak tahu berapa banyak dari itu benar. Namun, kemampuan Eternal Peace Imperial Preceptor dan mata kebijaksanaan kaisar Yan Feng membuatnya mengagumi dua orang. Di atas kapal yang sama adalah beberapa sarjana dari River Tomb County. Beberapa ulama miskin dari keluarga miskin dan ada juga ulama dari keluarga kaya. Qin Mu membuat beberapa pertanyaan dan menemukan bahwa sebagian besar orang-orang ini berasal dari sekolah dasar dan perguruan tinggi. Mereka semua adalah siswa dari sekolah yang sama. Qin Mu heran dan bertanya tentang sekolah dasar dan perguruan tinggi di River Tomb County. Baru saat itulah dia tahu alasannya. Sekolah dasar dan perguruan tinggi didirikan oleh Eternal Peace Imperial Preceptor dan telah diperluas ke seluruh negara. Imperial Preceptor mengatakan kepada kaisar Yan Feng, kehidupan pada usia delapan tahun, dari aristokrat hingga rakyat jelata, harus masuk sekolah dasar, untuk belajar daoyin, etiket, rasa kesopanan, ritus dan musik, memanah, melek huruf, mengembangkan budidaya mereka yayasan. Bakat para siswa harus diamati terlebih dahulu, kemudian siswa harus diajar sesuai dengan bakat mereka. Para siswa yang telah membangunkan embryo roh mereka dan menghancurkan dinding harta surgawi mereka akan dipilih untuk memasuki perguruan tinggi. Imperial Preceptor kemudian memberitahu kaisar Yan Feng, ketika mereka berusia 15 tahun, putra tertua dan ahli waris putra surga serta ahli waris adipati, pejabat tinggi, pejabat senior, cendikiawan kekaisaran akan kuliah di perguruan tinggi dengan orang awam yang berbakat. Mereka akan belajar seni surgawi, keterampilan pedang, bagaimana meluruskan pikiran seseorang, bagaimana mengolah diri sendiri, bagaimana mengatur orang-orang. Mereka akan mahir dalam pengetahuan seni surgawi setiap saat. Pada saat itu, semua para sarjana perguruan tinggi akan menjadi siswa yang mulia dan tidak perlu bergantung pada sekte. Seiring berjalannya waktu, bahaya sekte akan dihilangkan. Imperial Preceptor juga berkata, setelah satu lulus dari perguruan tinggi, ia dapat memasuki Imperial Chol Lege. Para sarjana Imperial Chol Lege akan mempelajari jalur menjadi pejabat dan jenderal, dan mempelajari jalan dan mengatur seluruh dunia. Dengan cara itu keempat lautan akan mencapai kedamaian dan yang mulia akan bebas dari kekhawatiran. Kinmu menghela nafas dengan sedih. Dengan cara beasiswa Imperial Eternal Peace Imperial, bagaimana mungkin sebuah negara tidak menjadi makmur. Ruang hidup sekte di Eternal Peace Empire diperas oleh sekolah dasar dan perguruan tinggi. Tanpa ruang hidup, tidak heran sekte akan memberontak. Di atas kapal, Kinmu mengeluarkan ken komputisional yang dia beli di River Tomb City. Setelah mempelajarinya dengan ama, ia menuliskan metode perhitungannya dengan pensil arang di atas kertas. Tiba-tiba seorang sarjana dengan tubuh montok bertanya, saudara Kin juga pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Kinmu menganggup dan tersenyum, itu benar. Aku berencana pergi ke ibu kota untuk mempertaruhkan masa depanku. Saudara Wei juga pergi ke sana untuk ujian kekaisaran. Cendikiawan dengan tubuh montok bernama Wei Yong menganggupkan kepalanya dan tersenyum, untuk lulus ujian masuk dengan penghargaan ilmiah dan masuk ke Imperial Chol Lege untuk belajar adalah keinginanku yang sudah lama kucintai. Sarjana lain tertawa, saudara Wei, tidak mudah untuk memasuki Imperial Chol Lege kekaisaran. Usia Anda hanya lebih dari 14 tahun dan Anda masih seorang sarjana dasar. Anda tidak akan bisa masuk Imperial Chol Lege. Wei Yong mencibir, apakah para sarjana Imperial Chol Lege itu luar biasa? Mereka bahkan mungkin tidak mengalahkan saya dan saudara Kin. Sebagian besar cendikiawan tertawa terbahak-bahak. Kinmu juga mengungkapkan senyum. Banyak cendikiawan di atas kapal yang sama dengan mereka semua pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Mereka semua ingin memasuki Imperial Chol Lege milik kekaisaran. Apa yang diajarkan perguruan tinggi River Tum adalah semua keterampilan dasar pedang dan mantra yang tidak tersebar luas. Sedangkan di Imperial Chol Lege di ibu kota, ia memiliki jutaan buku dan memiliki semua yang mereka inginkan. Hampir semua teknik dan seni surgawi dari semua sekte di Eternal Peace Empire dikumpulkan di sini. Ini bisa dikatakan sebagai lembaga pembelajaran tertinggi kekaisaran. Sangat sulit untuk masuk Imperial Chol Lege. Para cendikiawan perguruan tinggi dari seluruh penjuru negeri berjuang dengan keras hanya untuk masuk. Adapun para sarjana sekolah dasar, mereka sebagian besar berencana untuk memasuki ibu kota untuk memasuki perguruan tinggi di sana. Bahkan lebih sulit bagi sarjana sekolah dasar untuk memasuki Imperial Chol Lege. Kecuali mereka sangat menonjol maka mereka akan memiliki kesempatan untuk masuk. Setiap tahun, jumlah sarjana sekolah dasar yang dapat lulus ujian masuk dan masuk Imperial Chol Lege hampir tidak ada. Juru mudi mengarahkan kapal ke pantai. Kinmu memperhatikan bahwa kapal ini menggunakan tungku yang aneh. Ada api di tungku dan selama batu obat dilemparkan, energi roh di batu obat akan dapat memutar gigi di atas tungku. Roda gigi kemudian dihubungkan dengan roda air yang mendorong kapal besar itu maju seperti kendaraan air. Juru mudi hanya perlu bertanggung jawab atas kemudi dan mengendalikan arah. Kinmu mendecakan lidahnya dengan heran. Di mana dia bisa melihat alat aneh seperti itu di grid ruins. Tidak lama kemudian, kapal besar itu akhirnya berlayar ke bank. Turun dengan para ulama lainnya, Kinmu mengikuti mereka dan datang ke pasar kendaraan dan kuda setelah berjalan jarak pendek. Kinmu melihat sekeliling dan menjadi lebih ingin tahu. Dia bisa melihat kapal-kapal bepergian darat, kendaraan terbang, kren dan naga darat untuk disewakan dan dijual. Ada juga beberapa kapal yang siap dan menunggu untuk berlayar. Asap mengepul keluar dari kapal-kapal ini dan bahkan ada api bercampur dengan asap. Saudara Kin, di sini. Wei Yong berdiri di bagian bawah kapal dan melambai padanya. Kapal itu menurunkan gangnya dan ada beberapa sarjana naik kapal. Kinmu berjalan dan mengangkat kepalanya untuk melihat kapal, mengeluarkan ekspresi heran. Wei Yong telah mengenalnya sejak awal dan tersenyum, perahu perjalanan darat terlalu begelombang, kendaraan terbang terlalu mahal, kren dan naga darat harus berani melawan angin dan hujan, masih paling nyaman untuk mengambil kapal. Ini hanya saja kecepatannya sedikit lebih lambat. Namun, masih terlalu dini sebelum pemilihan, oleh karena itu, mari kita bawa kapal ke ibu kota. Kinmu setuju dengannya dan bertanya, berapa harganya? Wei Yong mengeluarkan sebotol anggur dan tersenyum, kamu berpakaian lebih bagus daripada aku dan kamu masih peduli dengan harganya. Sister Fox, aku membeli anggur untukmu. Hulinger terkejut dan senang. Dia berdiri seperti manusia dan mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh sebelum mengambil botol anggur. Kinmu datang ke lokasi awak kapal dan membayar ongkos kapal. Sepuluh koin kelimpahan besar dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari River Tomb ke ibu kota. Itu tidak dianggap mahal melihat bagaimana Kinmu digunakan untuk menjadi boros. Dia sama sekali tidak tahu berapa banyak koin kelimpahan yang bernilai dan hanya tahu bahwa dia selalu memberikan koin kelimpahan besar untuk semua penginapan dan makanannya kepada pihak lain, membuat mereka menyeringai dari telinga ke telinga. Dua orang dan satu rubah naik ke kapal dan tidak lama kemudian, kapal sudah sepenuhnya terisi. Ada apotek dan anak laki-laki mereka memulai tungku. Energi obat diubah menjadi kekuatan sihir untuk disuplai ke patung-patung binatang perunggu di bagian belakang kapal. Mulut besar binatang-binatang perunggu segera memuntahkan api yang intens dan kapal itu perlahan-lahan naik ke udara. Kapal perlahan-lahan menyesuaikan arahnya di udara dan membentangkan layarnya saat melaju keluar dari River Tomb, menuju ke utara. Di kapal, para tamu semua memiliki kamar sendiri dan layanan makanan juga disediakan di atas kapal. Mereka hanya perlu menghabiskan beberapa hari berikutnya di atas kapal. Kinmu berdiri di kapal dan menatap kapal semakin tinggi. Dengan kecepatannya yang meningkat, River Tomb City di bawahnya menjadi semakin kecil tapi dia masih bisa melihat kendaraan terbang, binatang buas, kapal terbang dan sebagainya yang terbang ke kota-kota lain dari waktu ke waktu. Sementara itu, kapal-kapal ramai di sungai. Kedamaian abadi sungguh tempat yang ajaib. Kinmu berseru mengagumi dirinya sendiri, Ling Yuksyu mengatakan bahwa keterampilan dan seni surgawi dari perdamaian abadi berkembang pesat dan sekarang saya melihatnya, sepertinya benar-benar terjadi. Dia bisa melihat bahwa Eternal Peace Empire menggabungkan keterampilan dan seni surgawi ke setiap sudut kehidupan sehari-hari. Kebutuhan dasar orang-orang biasa perlahan-lahan berubah dan ini sangat mirip dengan jalan orang suci yang dijelaskan dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures. Jalan suci itu untuk penggunaan sehari-hari orang awam. Eternal Peace Empire telah melakukannya dengan sangat baik. Dia tiba-tiba memiliki pemikiran aneh, mungkinkah penasihat kekaisaran perdamaian abadi juga menjadi bagian dari sekte iblis surgawi saya. Ada cendikiawan yang berlatih seni bela diri mereka di atas kapal dan kultifasi mereka semua luar biasa. Namun apa yang membuat Kinmu heran adalah bahwa mereka semua menanam jenis seni bela diri, mantra, dan keterampilan pedang yang sama. Kinmu bingung, tidakkah akan sangat mudah bagi lawan untuk menangkap kelemahanmu dengan mengolah jenis mantra dan keterampilan pedang yang sama. Dari sudut pandangnya, para praktisi seni bela diri mungkin menjadi wilayah bagi seseorang untuk membangun fondasi mereka tetapi menjadi terpelajar juga adalah sebuah yayasan. Ketika terlalu banyak sarjana mengembangkan seni bela diri yang sama, mantra yang sama, keterampilan pedang yang sama, akan sangat mudah bagi orang lain untuk menangkap kelemahan mereka. Praktisi seni bela diri semacam ini, saya bisa bertarung sepuluh dengan satu tangan. Kinmu menggelengkan kepalanya diam-diam dan terus mempelajari computational channels. ada total sepuluh buku kanon komputasi yang dicetak ke Kaisaran Perdamaian Abadi. Dia sudah selesai membacanya dan memilah-milah sebagian besar metode perhitungan di atas kertas. Ketika malam tiba, Kinmu akan datang ke geladak dan mengangkat kepalanya untuk melihat aspek astrologi. Dengan menggunakan metode perhitungannya untuk menyimpulkan, ia kemudian akan mencatat perhitungannya di atas kertas. Setelah terbang selama empat hari, kapal itu secara bertahap semakin dekat dengan ibu kota. Ini adalah pertama kalinya pergi ke ibu kota untuk sebagian besar cendikiawan dan sulit bagi mereka untuk menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Mereka semua bersandar ke sisi kapal untuk melihat keluar. Tiba-tiba getaran keras melintas dan kapal itu miring ke satu sisi. Beberapa sarjana tidak memiliki pegangan yang stabil dan jatuh dari kapal. Beberapa orang ini tidak menumbuhkan seni surgawi yang bisa membuat mereka terbang sehingga mereka melepaskan teriakan panjang dan mengental darah yang berlangsung lama. Karena kapal itu terbang terlalu tinggi, masih butuh beberapa saat bagi mereka untuk jatuh ke tanah. Kinmu mengerutkan kening. Kedua kakinya seperti dua tombak yang dipakukan ke kapal saat dia meraih hulingar yang mabuk dengan satu tangan dan juga yang mabuk Weiyong dengan yang lain jika mereka jatuh juga. Pada saat ini, tawa yang keras datang dari luar kapal dan seekor ular sanca besar yang tak terbayangkan membuka mulut besarnya yang dibentangkan dengan duri, menggigit buritan kapal. Semua orang di kapal terkejut. Bagian belakang kapal terputus oleh piton besar itu. Para ulama yang berdiri di buritan kapal jatuh dari kapal dan bahkan ada beberapa ulama yang tertelan oleh piton besar. Ada juga seseorang yang berdiri di atas kepala datar ular sanca besar. Orang itu mengenakan gaun bunga dan telah mengoleskan pemerah pipi dan bedak, terlihat sangat memikat. Namun, itu adalah pria yang memikat yang tampak bersemangat pada semua orang yang kebingungan di kapal. Bab 108, Kerumunan dari Dragon Reader Sekte. Suara mendesing. Tubuh tebal dan padat ular sanca besar melingkar dan benar-benar berhasil melilit beberapa tingkat kapal. Lantai-lantai pada tingkat-tingkat ini berderit dari ikatan dan para sarjana yang terpana ada di sekitar kapal. Bahkan tukang perahu pun ketakutan. Kakak Weiyong, bisakah kamu terbang? Kinmu tiba-tiba bertanya. Weiyong belum sadar, apa? Kinmu mengangkat tangannya dan membuang lemak pendek ini dari kapal. Ceritan Weiyong yang menakutkan datang dari bawah, aku tidak bisa terbang, ah. Kinmu melompat dan melompat dari kapal. Hulinger yang sudah mati mabuk sekarang terjaga seperti burung hantu di malam hari. Kinmu instan melompat, rubah kecil dieksekusi mantra dan puncak hembusan mengangkat Kinmu. Kinmu menginjak puncak hembusan dan turun untuk meregangkan tangannya untuk meraih Weiyong. Weiyong yang belum pulih dari keterkejutannya melihat ke bawah dan berteriak lagi. Berhenti berteriak. Kinmu mengerahkan kekuatan dan berlari dengan panik. Di langit, kapal besar berderit dan pecahan kapal hancur. Kinmu terus-menerus mengelak di langit dan menghindari hutan besar yang datang melesat saat ia bergegas menuju kejauhan. Weiyong berbalik untuk melihat dan tatapannya menjadi kusam. Kapal itu telah hancur berkeping-keping. Ular besar itu melingkari kapal dan mati-matian mengencangkan kapal dan membaginya menjadi dua bagian. Para ulama di kapal melompat dari kapal. Ada beberapa praktisi seni surgawi yang telah belajar keterampilan terbang, oleh karena itu, mereka mengendalikan senjata roh mereka untuk membantu mereka terbang. Ada beberapa yang belum pernah mempelajarinya sebelumnya dan hanya bisa merontak-rontak tanpa daya ketika mereka menabrak tanah. Long, Jiao Nan, apakah kamu mencoba untuk memberontak? Kepala kapal dari kapal ini meledak menjadi amarah dan berubah menjadi raksasa yang menyala-nyala ketika ia menyerang orang yang memikat itu dengan seni surgawinya yang sangat menguasai. Namun, kapal tidak bisa mendukung pertempuran kedua ahli dan ruang eliksir inti kapal hancur karena ikatan ular besar. Para apotekar dan bocah di dalam segera bergegas keluar dan melompat dari kapal. Pada saat yang sama, ular besar itu memuntahkan awan asap racun ke wajah sang perwira perahu. Raksasa yang terbakar itu segera padam dan jatuh menghadap ke atas. Kita sudah selesai untuk wajah Wei Yong menjadi pucat pasi, Dragon Reader Sek telah memberontak. Orang yang telah mengangkat cacing besar ini adalah Long Jiao Nan, Master Sekte Muda dari Dragon Control Sek. Dia penjahat terkenal. Kinmu menyeretnya dengan susah payah dan bergegas ke tanah. Ada kaki bukit di bawah mereka di mana mereka bisa menyembunyikan jejak mereka dan tidak ditemukan oleh praktisi kuat Dragon Reader Sek. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya mendarat di tanah. Hulinger menghilangkan mantra-nya dan hendak mengatakan sesuatu ketika jeritan darah mengental datang dari atas. Seorang sarjana menabrak mahkota pohon lebat dan berhamburan menjadi potongan-potongan di depan mereka, otak dan hatinya tersebar di mana-mana. Gedebuk. Bunyi gedebuk lainnya datang dari tidak jauh. Buk, buk, buk. Sepertinya hujan di kaki bukit ini ketika para ulama jatuh dari langit dan meninggal dengan mengerikan. Ekspresi Wei Yong berubah pucat saat dia menggigil tak terkendali. Telinga Kinmu berkedut dan tiba-tiba menariknya untuk berlari ke depan. Di belakang mereka, sebuah tabrakan keras terdengar ketika setengah dari kapal itu jatuh dan menghancurkan hutan. Pohon-pohon yang ditabrak, ditembak ke segala arah, tampak sangat mengerikan. Tubuh besar kapal itu tergelincir 300 yard dan akhirnya berhenti sebelum menghancurkan Kinmu yang berlari. Kinmu terus bergegas ke depan dan ledakan yang menghancurkan bumi datang dari kapal. Itu adalah tungku yang meledak dan gelombang-gelombang udara menghantam kedua orang dan satu rubah pergi. Kinmu mendarat di tanah dan melepaskan Wei Yong sambil berbisik padanya, mari kita bergerak cepat, segera akan ada ahli dari Dragon Reader's Sekt untuk memeriksa apakah ada orang yang masih hidup. Wei Yong baru saja pulih dari keterkejutannya dan segera berlari ke depan, apa yang terjadi jika mereka melihat orang yang masih hidup. Hulinger memutar matanya ke arahnya dan tampak sedikit mabuk. Jelas sekali dia secara diam-diam minum anggur, Fatih Wei, bagaimana menurutmu? Wei Yong menggigil kedinginan, Dragon Reader's Sekt benar-benar sangat berani. Mereka benar-benar berani menyerang kapal yang membawa para sarjana akan mengambil ujian ke Kaisaran begitu dekat dengan ibu kota. Ketika luka-luka Kaisar Preceptor disembuhkan, dia pasti tidak akan membiarkan Dragon Reader's Sekt pergi. Kamu benar-benar berpikir Imperial Preceptor terluka. Kinmu menggelengkan kepalanya, menurut pendapat saya, Imperial Preceptor tidak terluka sama sekali. Dia sengaja memikat ular keluar dari lubang, untuk memikat semua kekuatan yang menentangnya di Kekaisaran Perdamaian Abadi dan menangkap mereka semua dalam satu pergi. Bukankah Dragon Reader's Sekt sekarang terpancing olehnya? Wei Yong tertegun dan berteriak, apa yang Anda maksud adalah? Tidak mungkin, saya pernah mendengar bahwa tidak kurang dari 20 daerah yang memberontak. Mereka telah mengambil alih kota-kota dan menyebabkan kematian yang tak terhitung di antara orang-orang biasa, dan ada banyak bandit berlari mengamuk. Bagaimana Imperial Preceptor memaafkan hal seperti itu? Kinmu menjawab, ini adalah taktik alami. Jika dia tidak terluka, bagaimana dia bisa memikat pemberontak dan pengkhianat ini? Karena itu, dia terluka, menderita kekalahan di Great Ruins dan dibunuh dalam perjalanan kembali, dia terluka parah. Tidak peduli apakah itu reputasinya atau kekuatannya telah mengalami penurunan yang sangat besar. Siapa yang akan menyerah pada kesempatan sebesar itu? Dia berkata dengan tegas, dari apa yang saya lihat, ini harus menjadi konspirasi Imperial Preceptor dan dia pasti tidak akan memadamkan pemberontakan sampai semua pemberontak dan pengkhianat membuka tabir sifat asli mereka. Wei Yong masih merasa sulit untuk menerimanya dan bergumam, tetapi banyak orang akan mati. Namun, bahaya yang bersembunyi di sekitar Preceptor Imperial Eternal Peace akan sepenuhnya dihilangkan, apakah aku benar? Qin Mu menatap Wei Yong. Lemak ini gesit luar biasa dan benar-benar bisa mengikuti jejaknya. Namun, sepertinya dia tidak memiliki pemahaman tentang angin dan tidak bisa menginjak puncak semangat untuk terbang. Qin Mu melanjutkan, begitu dia benar-benar menghapus bahaya yang mengintai, siapa yang berani main-main dengan dia ketika dia pergi berperang dengan pasukannya. Selain itu, jika Imperial Preceptor berhasil menangkap semua musuhnya sekaligus, siapa yang berani untuk keberatan jika dia ingin naik ke tahta? Wei Yong menggigil beberapa kali tak terkendali dan memandang Qin Mu seolah-olah dia monster, saudara Qin, kau seumuran dengan kukan. Bagaimana kau bisa memikirkan begitu banyak intrik dan konspirasi? Rubah kecil, apakah dia sebenarnya roh rubah licik tua yang telah mengolah dirinya menjadi manusia? Hu Ling Er menjadi bersemangat dan berkata, Fatih Wei, kamu juga menyadarinya. Aku sudah lama curiga tuan muda adalah rubah laki-laki yang telah berubah cerdas. Wei Yong menjawab, jangan panggil aku Fatih Wei. Keluarga Wei dari River Tum juga dianggap sebagai keluarga yang memiliki reputasi baik. Jika kabar ini keluar, itu akan memalukan. Rubah kecil lalu berkata, kalau begitu aku akan memanggilmu Fatih Yong. Wei Yong terdiam sesaat sebelum menjawab dengan suara astringen, lebih baik kamu memanggilku Fatih Wei, setidaknya kedengarannya lebih baik. Tiba-tiba Qin Mu bertanya, Saudara Wei, apa kultifasi Anda? Saya telah menembus dinding lima elemen dan membangkitkan harta karun surgawi lima elemen saya, namun, kultifasi saya tampaknya tidak jauh lebih tinggi dari milik Anda. Wei Yong bingung, apa kultifasi Anda? Alam semangat embryo. Kivital Qin Mu menyapu dan mengeluarkan babi pembantaian pisau saat dia berkata, Saudara Wei, Anda berurusan dengan dua dan saya akan berurusan dengan dua. Wei Yong tidak mengerti apa yang dia maksud. Tiba-tiba empat ular besar merayap dari hutan di depan mereka. Yang menemani ular-ular besar itu adalah suara seruling merdu yang ringan dan cepat. Itu seperti seorang gadis desa yang menawan bermain dengan ular hijau di semak-semak, nadanya kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang rendah. Orang-orang yang meniup seruling harus menjadi murid Dragon Reader Sec. Melihat ke arah sumber suara, Qin Mu tidak bisa melihat ahli dari Dragon Reader Sec, karena itu mereka seharusnya menyembunyikan diri. Dragon Reader Sec pada awalnya adalah sekte Great Flourish County yang berada di dekat ibu kota. Mereka memelihara ular untuk mencari nafkah. Karena mereka bisa membuat ular besar, maka, mereka menyebut diri mereka penunggang naga. Sekte ini telah ditundukkan oleh Imperial Preceptor dan selalu tahu tempat mereka. Bahkan di antara binatang buas aneh yang disimpan di militer, ada ular besar yang dibesarkan oleh para murid Dragon Reader Sec. Suara seruling itu jernih dan merdu ketika ular-ular besar itu merayap bersama dengan musik seruling itu. Saudara Qin, senjata Dragon Reader Sec mungkin terlihat seperti ular besar tapi sebenarnya suara seruling yang digunakan untuk mengendalikan serangan ular besar. Wei Yong hendak memberitahu Qin Mu tentang metode ofensif Dragon Reader Sec tapi Qin Mu sudah bergegas keluar. Tanpa pilihan, Wei Yong hanya bisa mengambil langkah dan bergegas ke depan juga. Tiba-tiba suara seruling menjadi terkompresi dan cepat berlalu. Kecepatan ular mahkota merah besar itu tiba-tiba tumbuh lebih cepat saat mereka menerkam kedua orang itu. Qin Mu instan bertemu dengan ular besar pertama, cahaya pisau tiba-tiba melintas dan meledak seperti bola perak besar. Pertempuran tengah malam di kota-kota yang badai. Dalam sepersekian detik, sebelum ular mahkota merah besar bisa menerkamnya, lampu perak mengelilinginya. Cahaya perak ini mengalir dari kepala ular ke ekor ular itu dan ketika cahaya perak menghilang, yang tersisa hanyalah kerangka ular besar tanpa ada daging atau darah yang tersisa. Pada saat yang sama, Hulinger mengendalikan bila anginnya yang melengkung untuk membelah ular besar lainnya. Namun, suara seruling mengendalikan ular besar itu untuk menghisap dengan mulutnya yang besar dan menghisap bila angin yang melengkung, dan setelah itu, ular itu ingin memuntahkan asap beracun. Qin Mu menyatukan jari-jarinya dan mendorong ke depan, yang menyebabkan Junior Protector Swat menusuk mata ular besar itu. Menjentikan jarinya ke atas, Junior Pelindung Pedang langsung pecah dari kepala ular. Di sisi lain, Wei Yong mendorong maju dan budidayanya padat. Dengan kasing pedang di punggungnya, dia mengendalikan pedang terbang untuk menusuk ular besar. Kasus pedang juga merupakan senjata roh, namun, ketajamannya lebih rendah daripada pedang pelindung Junior Junior dan pisau pemotongan babi. Wei Yong bergerak dengan gesit di bawah serangan kedua ular itu dan berhasil menciptakan banyak luka pedang pada ular besar itu, tetapi dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk membunuh dua ular besar itu. Meskipun kultifasinya padat, tekniknya dalam pertempuran jauh lebih rendah dari Kin Mu dan gerakannya juga bergerak dari sekolah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh dengan satu pukulan. Tiba-tiba hulinger melompat dan memasuki hutan seperti gumpalan asap sementara Kin Mu juga bergegas ke hutan dari arah lain. Wei Yong menjerit karena dia ingin bergegas juga tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk sementara diikat oleh dua ular besar. Pada saat ini, suara seruling tiba-tiba berhenti dan tanpa perintah suara seruling, kedua ular besar itu keluar. Wei Yong mengambil kesempatan ini dan membunuh kedua ular itu, lalu bergegas ke hutan sekaligus. Ketika di hutan, dia mendengar suara rubah kecil datang, Fatih Wei, di sini. Wei Yong segera berlari dan melihat Kin Mu bersama dengan rubah kecil. Mereka berada di samping pohon yang mengjulang tinggi yang berdarah tapi Wei Yong tidak melihat siapapun. Melihat lebih dekat, dia melihat bahwa yang berdarah bukanlah pohon itu melainkan manusia. Pakaian pria ini persis sama dengan dengan butiran kulit pohon. Orang ini telah menggali lubang di pohon besar, yang ukurannya tepat untuk disembunyikan di dalamnya. Tanpa melihat lebih dekat, tidak mungkin melihatnya. Dia adalah murid Dragon Reader Sekte. Jantung Wei Yong berdetak kencang dan berkata, Saudara Kin, para murid Dragon Reader Sek biasanya bergerak dalam kelompok. Yang kamu maksud? Kin Mu juga memiliki perubahan ekspresi saat dia melihat ke arah bagian yang lebih dalam dari hutan. Pohon-pohonnya hijau dan subur di sana, lalu lebih dari seratus sosok keluar dari batang pohon. Tubuh mereka ditutupi dengan butiran kulit pohon. Suara seruling terdengar dan tak terhitung ular besar datang merayap dari belakang hutan. Ular-ular itu menyebar kemana-mana di atas perbukitan dan lembah-lembah dan mahkota merah ular-ular besar ini seperti bunga-bunga yang bergoyang lembut ditiup angin. Bab 109, bulu hitam dan puncak merah. Para murid Dragon Reader Sekte sudah berjaga-jaga di depan, menunggu untuk membersihkan orang-orang yang telah lolos dari jaring. Ular-ular itu menyebar kemana-mana di atas perbukitan dan lembah-lembah melata ke depan. Adegan itu menyebabkan rambut mereka berdiri. Ekspresi Wei Yong menjadi pucat pasi dan bergumam, apa yang ibu kota lakukan. Semua jenis iblis dan monster sudah habis, di mana penjaga ibu kota. Pada saat ini, suara ledakan tiba-tiba datang dari ibu kota. Hati Kinmu bergerak sedikit dan segera meraih hulingar dan menempatkannya di tas punggungnya dan berbisik, mundur. Dan ketika mereka berdua mundur sejauh 300 meter, ular-ular itu tiba-tiba mulai bergerak gelisah seolah-olah mereka telah mengalami goncangan hebat dan merayap dengan panik ke arah mereka. Selain ular, para murid Dragon Reader Sekte juga menjadi panik dan melompat di atas kepala ular. Ular besar merayap seperti mereka terbang saat mereka menerkam Kinmu dan teman-temannya. Kembali ke belakang. Kinmu berteriak dan Wei Yong mengerti dan segera kembali untuk kembali bersamanya. Mencatat kotak pedang di punggungnya dengan keras membantingnya ke tanah, Wei Yong menutup kedua tangannya dan masing-masing tangan memiliki dua jari bergabung bersamaan saat dia memegang rahasia pedangnya. Kasih pedangnya terbuka dan pedang naik satu demi satu dengan ujung pedang menghadap ke bawah. Dengan dengungan pedang, pedang terpisah dan berputar di sekitar Kinmu dan dia, ujung pedang berputar cepat keluar. Kinmu tercengang. Langkah dari Wei Yong ini tidak diajarkan oleh sekolah dan jauh lebih rumit dibandingkan dengan keterampilan pedang yang dikembangkan oleh para sarjana di sekolah. Seharusnya keterampilan pedang diturunkan melalui keluarganya. Wei Yong telah mengatakan bahwa keluarga Wei adalah keluarga yang memiliki reputasi baik di River Tum dan sepertinya dia tidak membual tentang hal itu. Ular-ular berkerumun dan Kivi Talkinmu meledak. Cincin emas muncul baik di depan dan di belakangnya dan lampu pedang datang menembaki ular besar dan para murid di kepala ular yang berkerumun. Ini adalah keterampilan yang dia pelajari di kuil kuno Border Dragon City. Itu seperti seni surgawi namun itu bukan seni surgawi. Kekuatan serangannya tidak lemah dan begitu ular besar itu terluka oleh cahaya pedang emas mereka akan menghindarinya dan meluncur ke satu sisi. Sementara itu para murid Dragon Reader Sek terganggu oleh cahaya pedangnya dan tidak punya waktu untuk menyerang balik. Orang-orang dan ular-ular ini tampaknya tidak menyerang mereka dan lebih terlihat seperti mereka berusaha melarikan diri. Namun ada terlalu banyak ular yang berkerumun dan juga sulit bagi Kinmu untuk menghindari semua ular besar. Ular-ular besar ini berkerumun seperti banjir dan akan membanjiri mereka berdua. Wei Yong berteriak dengan keras dan pedangnya yang terbang berputar mengelilingi mereka berdua dengan cepat untuk mengiris ular yang berkerumun. Dengan nyala api dan percikan api, sisik-sisik ular besar terbang di sekitar karena diiris dan bahkan ada ular besar yang dagingnya diiris terbuka, terlihat sangat menyedihkan. Tekanan pada Wei Yong tiba-tiba meningkat, membuatnya sulit untuk menahannya. Kinmu segera mengubah langkahnya dan dengan telapak tangannya saling berpotongan, kivitalnya seperti sungai besar yang mengamuk saat berubah menjadi arus dan menabrak tubuh ular besar itu. Di ranselnya, Hulinger mengeksekusi mantra dan mengangkat tornado yang menyapu ular-ular besar. Tekanan pada dua orang dan satu rubah tumbuh semakin besar dan lebih besar dan pada saat ini, suara ledakan semakin dekat. Burung-burung besar dengan bulu hitam dan lambang merah berlari di antara gunung seolah-olah mereka sedang terbang. Burung-burung besar ini seperti bukit bergerak dan paruhnya panjangnya beberapa meter. Berjalan di hutan seperti berjalan di semak-semak ke arah mereka. Cakar tajam mereka menghancurkan batu gunung dan paruh besar mereka mematuk ular besar, mengayunkan mereka ke segala arah. Di belakang, burung-burung berdiri lima hingga enam tentara dengan kuiver di pinggang dan busur panjang di tangan mereka. Mereka terus-menerus menembak murid-murid Dragon Reader Sek yang diayunkan pergi dan setiap murid yang diayunkan dari kepala ular akan langsung menjadi sarang lebah. Dengan kuiver di pinggang mereka, mereka tidak perlu meregang ke belakang untuk mengambil panah mereka dan hanya perlu menurunkan tangan mereka untuk mengambil panah lain untuk ditembak. Oleh karena itu kecepatan menembak mereka sangat cepat. Burung-burung besar menyerang dengan kasar dan membubarkan ular. Ketika cakar burung besar mereka turun, mereka bisa meraih ular besar dan cakar tajam akan menusuk dalam-dalam ketubuh ular besar dan merobek ular mahkota merah terpisah. Kawanan burung mengejar ular sampai mereka mencapai Kin Mu dan teman-temannya. Weyong berseru dengan gembira, ini kavaleri busur dan anak panah dari penjaga ibu kota. Kawanan burung segera mencapai di depan mereka ketika mereka berlari. Ketika beberapa pemanah melihat Kin Mu dan Weyong, mereka terkejut dan menarik kendali sekaligus untuk membuat bulu hitam besar dan burung-burung lambang merah menghindarinya. Mereka kemudian berteriak keras, masih ada sarjana yang masih hidup. Semua orang berhati-hati untuk tidak menabrak para sarjana. Suosh, suosh, suosh. Bendera besar bersama dengan tiang bendera datang menembaki dari belakang burung-burung dan terjebak di depan Kin Mu. Kemampuan luar biasa. Beberapa tentara di belakang burung berseru kagum ketika mereka melihat keterampilan telapak tangan Kin Mu dan keterampilan pedang Weyong untuk dapat bertahan hidup dari serangan ular Dragon Reader Sek. Para ulama ini memang memiliki beberapa kemampuan. Ketika kawanan burung pengisian di belakang melihat bendera ini, mereka segera berbelok ke kedua sisi dan menghindari Kin Mu dan yang lainnya. Setelah beberapa waktu, kawanan burung dan ular semuanya tertinggal jauh. Kin Mu menghela napas lega dan Weyong yang ada di belakangnya meletakkan pedang terbangnya kembali ke kotak pedangnya. Merosot ke tanah, dia terengah-engah. Kin Mu melihat ke belakang dan melihat binatang besar bertarung dengan sengit di hutan. Ular besar itu seperti seekor naga yang berputar dan berputar di hutan dengan dorongan yang menakutkan. Master Sekte Muda Dragon Reader Sek Long Jiaonan pasti telah bertemu dengan busur dan panah kavaleri dan akhirnya berkelahi. Beberapa saat kemudian, pasukan tindak lanjut dari ibu kota membantai mereka. Orang-orang yang ada di sini saat ini adalah penjaga pedang. Saat pelet pedang naik ke langit, pancaran mereka menyilaukan dan 10 ribu pedang terbang melesat ke bawah, menyebabkan korban besar bagi Dragon Reader Sekte. Long Jiaonan membawa ular besarnya dan mundur dengan ular berukuran lebih kecil yang merayap ke tubuh ular besar itu. Banyak murid Dragon Reader Sekte naik ke langit dan juga mendarat di tubuh ular besar itu. Ular besar itu benar-benar meludahkan awan iblis dengan guntur dan cahaya, dan naik ke udara dan bergegas pergi. Para penjaga pedang mengejarnya. Mereka segera pergi semakin jauh. Apakah masih ada cendikiawan yang selamat? Sebuah suara bertanya di hutan. Ya, aku melihat dua cendikiawan barusan. Hanya ada dua sarjana. Suara itu terdiam. Dari mana kapal itu? Seharusnya dari River Tum County, kota kelahiran Imperial Preceptor. Sialan! Penunggang naga Sekte menyerang kapal sarjana dari River Tum County jelas untuk menurunkan prestis se-Imperial Preceptor. Itu juga kesalahan kita. Kita tidak menjaganya dengan buruk. Ikuti aku, mari kita pergi dan bertemu dengan dua ulama. Sesaat kemudian, beberapa burung besar berlari cepat ke Kin Mu dan teman-temannya. Seorang perwira militer berpangkat tinggi berbaju besi melompat dari punggung burung untuk melihat Kin Mu dan Wei Yong. Dengan suaranya yang menggelegar, dia bertanya, Dua cendikiawan, apakah Anda tahu ada berapa orang di dalamnya? Kin Mu tidak menghitung dengan tepat dan ragu-ragu sejenak, sekitar tiga hingga lima ratus orang. Sudut-sudut mata perwira militer itu bergerak-gerak, tiga hingga lima ratus sarjana. Wei Yong segera berkata, Jendral, ada banyak praktisi seni surgawi di antara para ulama yang tahu cara terbang. Saya melihat banyak orang terbang keluar dari kapal. Mereka seharusnya selamat. Jendral menggelengkan kepalanya, tak satupun dari mereka yang selamat. Mereka dimakan oleh ular terbang Dragon Reader Sekte di udara. Hanya kalian yang tersisa. Wei Yong melompat kaget dan melihat ke arah Kinmu. Jika bukan Kinmu yang cerdik dan melemparkannya dari kapal, dia akan mati di kapal. Setelah melemparkannya ke bawah kapal, Kinmu membawanya untuk menginjak angin untuk bergegas ke hutan di bawah. Dia masih bingung mengapa Kinmu tidak terus berlari di udara di mana itu akan lebih cepat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa semua ulama yang terbang di udara sudah mati dan hanya mereka berdua yang dibiarkan hidup. Saudara Kin, hidup saya diberikan oleh Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah saudara lelaki saya. Hulinger bingung, Fatih Wei, apakah orang tuamu yang telah memberikanmu kehidupan? Wei Yong segera berkata, seperti orang tua kedua, orang tua kedua. Rubah kecil tidak selalu membuat masalah. Aku baru akan mengucapkan kata-kata yang menyentuh hatiku dan sekarang aku benar-benar lupa setelah diganggu olehmu. Perwira militer itu heran, nama keluarga Anda adalah Wei. Wei dari keluarga Wei River Tum. Wei Yong mengangguk, aku memang dari keluarga Wei River Tum. Perwira militer itu menghela nafas lega dan berkata, kamu benar-benar anggota keluarga Duke Wei. Tuan muda Wei, Duke pasti akan senang mengetahui bahwa kamu baik-baik saja. Nama kecil adik ini adalah Kin. Mungkinkah Kin dari keluarga Kin di ibu kota? Kinmu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Mai Kin bukan Kin dari keluarga Kin di ibu kota. Saya dari prefektur Lisu. Perwira militer itu berkata, jadi Anda berasal dari prefektur Lisu. Semoga kedua cendikiawan mencoba untuk segera mencapai ibu kota, sekte penunggang naga memiliki kekuatan besar dan mungkin masih ada sisa-sisa. Siapa saja di sana, kirim dua cendikiawan ini ke ibu kota. Seekor burung besar datang dan prajurit di belakang burung itu tersenyum, semoga kedua cendikiawan ini muncul. Kinmu dan Wei Yong melompat ke punggung burung itu. Mereka melihat bahwa bagian belakang burung itu sangat lebar dan bahkan ada geladak lebar yang dipasang di punggung burung itu agar orang-orang dapat berdiri. Bulu hitam dan burung lambang merah ini berjalan dan bergegas menuju ibu kota. Perwira militer itu menghela nafas lega lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Duke Wei adalah pejabat tinggi tingkat pertama dari keluarga Kekaisaran. Beruntung anggota keluarganya baik-baik saja atau posisi resmi saya akan dipertaruhkan. pemuda lain dengan nama keluarga Kin bukan dari keluarga Kin. Pakaiannya terlihat cukup bagus dan kekuatannya juga luar biasa. Hanya keluarga yang kuat yang bisa melatih anak yang luar biasa. Mungkinkah prefektur Lizu memiliki keluarga Kin lain? Bab 110, Gang Catos dan Bunga Satu jam kemudian, bulu hitam dan lambang merah telah berlari menuju ibu kota. Kinmu melihat ke depan dan hatinya sedikit goyah. Dia telah melihat River Tum City sebelumnya dan sangat terkejut namun ibu kota di depannya membawanya kejutan lebih besar daripada River Tum City. River Tum City dibangun di atas sungai emas dan 100 meter di atas permukaan sungai, memiliki pemandangan yang menakjubkan. Sedangkan ibu kota ini dibangun di atas pegunungan yang seperti naga besar. Selain itu, itu bukan satu pegunungan tetapi sembilan gunung. Sembilan jajaran gunung yang seperti naga merayap di tanah datar berkumpul di lokasi ibu kota. Tempat di mana sembilan naga berkumpul dan di mana kepala naga berkumpul adalah ibu kota. Kemegahan agung seperti ini sudah jauh melampaui River Tum City yang dibangun di Gold River. Tidak heran Kaisar Yan Feng tidak banyak mengatakan bahwa kota makam sungai mencegat nadi naga dengan membangunnya di atas kepala naga. Ibu kota awalnya berdaulat dari sembilan naga, jadi mengapa dia harus peduli dengan River Tum City of Eternal Peace Imperial Preceptor yang menekan hanya satu naga. Dengan sembilan naga mengelilingi dan melindungi ibu kota, masih ada empat barak sepuluh mil jauhnya dari ibu kota. Setiap barak sebesar kota dan tujuh mil jauhnya dari barak adalah delapan kota. Meskipun mereka kota, mereka bisa dibandingkan dengan kota. Delapan kota ini dibangun di samping sungai besar yang merupakan sungai besar kedua di Kerajaan Perdamaian Abadi yang disebut Sungai Lumpur. Transportasi air dan darat di sana sangat nyaman dan cepat. Sungai Besar pertama adalah Surging River yang berasal dari Great Ruins. Meskipun itu adalah Sungai Besar kedua, Sungai Lumpur disebut Vena Naga Perdamaian Abadi, Vena Naga Ortodoks. Sedangkan Gold River hanya dikabarkan sebagai pembuluh darah naga dan banyak orang di semua lapisan masyarakat tidak menyetujui hal itu. Kinmu menatap kekejauhan. Ibu kota tempat sembilan naga berkumpul memiliki atmosfer luar biasa seperti yang diharapkan dari tempat di mana Putra Langit memerintah dunia. Masih ada pasukan yang tersembunyi di pegunungan. Kinmu menatap sembilan naga rangis gunung dan samar-samar bisa melihat kipasukan yang membuatnya berteriak dengan takjub. Beberapa prajurit di belakang burung itu juga tercengang ketika mereka melihat ke arahnya. Salah satu dari mereka bertanya, adik laki-laki mengenal orang-orang di ketentaraan. Anda bahkan tahu ada pasukan yang tersembunyi di pegunungan. Kinmu tidak menjawab. alasan dia bisa melihat pasukan yang luar biasa dengan ribuan orang dan kuda yang tersembunyi di antara pegunungan sembilan naga adalah karena mata langitnya. Keterampilan kebangkitan mata sembilan surga yang diberikan padanya oleh blind memiliki seni untuk menatapki. Apa yang disebut menatapki adalah mengamati nasib. Menempatkan pasukan pada skala besar di tempat seperti ibu kota untuk menggunakan kipasukan untuk menekan nasib kekaisaran secara alami tidak bisa lepas dari matanya. Kalvari busur dan anak panah mengirim mereka ke gerbang ibu kota sebelum pergi. Kinmu dan Weiyong memiliki izin perjalanan mereka diperiksa di gerbang kota dan memasuki ibu kota. Sebagai kota di bawah kaki putra surga secara alami akan sangat berkembang. Meskipun Kinmu telah ke River Tum City dan River Tum City yang berkembang telah memperluas cakrawala ibu kota adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Di sini ramai tapi tidak ada pedagang yang menawar setiap sen. Ada akumulasi kekayaan tetapi lebih dari itu ada warisan budaya. Rumah-rumah dan bangunan-bangunannya bernuansa atmosfer dan teknik patung singa-singa batu di sepanjang tepi jalan juga sangat indah. Bait berima di pintu keluarga besar juga khas. Semua keluarga di sini menempatkan Dewa Pintu di pintu luar mereka dan ini juga memberinya perasaan yang indah seolah-olah Dewa Pintu bisa benar-benar menjadi hidup untuk bertahan melawan iblis dan monster. Satu petunjuk kecil mengungkapkan tren umum. Memeriksa daun dan orang akan tahu apakah itu musim semi atau musim gugur. Mengamati setetes air dan orang akan tahu betapa biru laut itu. Saat Kinmu mengamati sekelilingnya, dia menjadi sepenuhnya sadar betapa tangguhnya kekaisaran. Kepala desa dan yang lainnya pernah mengatakan kepadanya bahwa kekaisaran perdamaian abadi adalah sekte yang menyamar sebagai negara. Baru sekarang dia tahu seberapa kuat sekte ini. Apakah saudara Kin punya tempat tinggal? Weyong mengundangnya, jika tidak, tidak ada salahnya datang ke kediaman bangsawan untuk tinggal selama beberapa hari. Kita bisa menunggu sampai Imperial Chol Lege membuka pintunya dan pergi untuk mengambil ujian. Kinmu ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, aku punya teman lama dari kota asalku di kota dan aku akan tinggal bersama mereka. Saudara Weyong, mari kita berpisah di sini. Weyong hanya bisa melepaskan topik pembicaraan dan berkata, ketika Anda sudah tenang, Anda dapat memesan seseorang untuk memberi tahu saya di istana bangsawan. Kinmu tersenyum, pasti, itu benar, brother Weyong, di mana katedral itu berada. Weyong memiliki ekspresi aneh, saya tidak tahu sebelumnya bahwa saudara Kin masih di show. Orang canggih yang menyukai rasa semacam ini. Katedral terbesar di ibu kota adalah di Flower Alley. Berjalanlah sampai ke ujung dari Flowery Phoenix Street dan belok kanan, setelah itu Anda akan melihat Flower Alley setelah tiga jalan lainnya, katedral terbaik di Flower Alley disebut Rain Listening Pavilion. Ehem, jangan tanya saya bagaimana saya tahu, saya belum pernah ke sana. Jaga tubuhmu. Kinmu bingung, selera apa yang ada di catos, dan apa hubungannya dengan tubuh. Mereka berdua berpisah. Kinmu membawa hulinger maju dan berjalan menuju di Flowery Phoenix Street. Ini bukan sebuah catos. Di Flower Alley, Kinmu melihat bangunan di kedua sisi dan bingung. Bangunan-bangunan itu berwarna merah tua dengan lentera tergantung di pintu tetapi tidak ada tanda-tanda kucing. Adik kecil datang dan bermain. Beberapa saudara perempuan melambai kepadanya dari atas gedung. Tuan mudamu, apakah kamu kenal mereka? Hulinger bingung, mereka berteriak dengan sangat antusias. Itu sama ketika aku pergi ke border Dragon City. Ada beberapa saudari yang sangat ramah dan aku tidak terbiasa dengan itu. Kinmu berjalan maju dan melihat papan nama di jalan. Flower Alley sangat dalam dan memiliki banyak tikungan dan putaran. Begitu mereka jauh di dalam, itu tidak sesibuk sebelumnya. Para gadis di sini lebih berhati-hati ketika mereka memeluk pipanya dan bersandar ke jendela. Dengan wajah setengah tertutup oleh pipas, mereka memainkan pipas dengan lembut dalam nada yang jelas dan tenang. Ketika mereka terus berjalan, musik lembut datang dari dalam. Kinmu membuka pintu untuk melihatnya dan melihat muslin cahaya berkibar di sekitar. Beberapa gadis berlari mondar-mandir di antara muslin cahaya sementara beberapa gadis menyetel instrumen mereka. Berjalan lebih jauh, ada beberapa gadis di lantai atas mempraktikan lagu dan tarian mereka. Suara tawa seperti lonceng yang keras dan jelas terdengar dari waktu ke waktu, menawan dan indah. Mencapai gang di sini, tidak ada banyak pejalan kaki seperti sebelumnya. Akan ada satu atau dua pria yang keluar dari halaman dari waktu ke waktu. Mereka tampak seperti tuan karena mereka memiliki wanita yang anggun dan hangat merapikan pakaian mereka dan mengirimnya dengan enggan. Namun, orang-orang yang berjalan keluar dari dalam akan selalu menutupi wajah mereka ketika mereka melihat Kinmu, seolah-olah mereka takut dikenali. Kinmu bingung. Tidak ada yang memalukan untuk keluar dari rumah mereka sendiri jadi mengapa mereka menutupi wajah mereka. Orang-orang di kota ini benar-benar aneh. Dia berjalan jauh ke Flower Alley dan melihat sebuah gedung yang menulis Rain Listening Pavilion. Pintu bangunan ini terkunci rapat, namun halamannya tampak dalam dan sunyi. Kinmu maju dan mengetuk pintu. Sesaat kemudian dia mendengar langkah kaki deru terdengar dengan suara lembut seorang gadis, Aku datang, aku datang. Suara pembukaan baut pintu datang dari dalam dan celah dibuka di pintu. Seorang gadis menjulurkan kepalanya ke belakang pintu dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Kinmu, tamu, siapa yang kamu cari? Kinmu bertanya dengan sopan, apakah Fu King Yun ada? Gadis itu membuka pintu setengah terbuka dan tersenyum, bolehkah saya meminta nama Tuan Muda? Lebih mudah bagi saya untuk memberi tahu juga. Kamu bisa memberi tahunya bahwa nama keluarga ku adalah Kin. Gadis itu menutup pintu dan langkah kakinya perlahan pergi jauh. Dia pasti pergi untuk memberi tahu. Setelah beberapa waktu, pintu terbuka sekali lagi dan wajah yang dikenalnya terungkap. Itu adalah catos Hallmaster Fu King Yun dan ketika dia melihat Kinmu, dia tidak bisa tidak terkejut dan senang. Tuan Muda akhirnya ada di sini. Cepat, cepat, masuklah. Saudari, tunggu apa lagi? Sajikan tehnya Tuan Muda ada di sini. Tuan Muda ada di sini. Suara gadis-gadis itu datang dari dalam dan mereka terdengar sangat merdu. Suara gemerisik mereka terdengar seperti burung kecil berkicau di pohon yang baru saja tumbuh di musim semi. Gaun biru, hijau, merah dan ungu berkibar di depan mata Kinmu saat para gadis dari Rain Listening Pavilion keluar dan menyambutnya, memesona matanya. Para gadis Rain Listening Pavilion semuanya memiliki fitur yang membedakan mereka. Beberapa dari mereka sehangat giok lunak, ada yang sedingin es, ada yang halus dan menawan dan ada yang bersemangat seperti api. Bisa dikatakan bahwa mereka seperti campuran bunga yang secara bertahap memikat mata orang yang memandang mereka. Fu King Yun segera berkata, Minggir, semua minggir. Tuan Muda baru saja tiba setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan jadi jangan mengganggu Tuan Muda. Mengapa kamu tidak menyiapkan teh? Gadis-gadis ini tersebar seperti sekelompok kupu-kupu. Beberapa pergi untuk mengambil air mata, beberapa pergi untuk mencuci cangkir teh dan beberapa pergi untuk merebus air. Itu sangat legakinmu, dan dia tampak santai. Fu King Yun membawanya ke ruang utama dan berkata, Gadis-gadis ini kurang disiplin. Tuan Muda, jangan salahkan mereka. Berbahaya di luar. Perang membawa kebingungan dan kekacauan, dan mungkin hal-hal yang tidak terduga telah terjadi pada Tuan Muda dalam perjalanan Anda ke sini. Kin Mu tersenyum dan berkata, Saya memang menemui beberapa masalah tetapi saya beruntung bisa melewati pengalaman yang menakutkan tanpa kecelakaan. Anda dapat memberitahu atasan di kultus untuk menginformasikan Patriark. Fu King Yun tersenyum, Patriark telah menunggu cukup lama untuk Tuan Muda. Sebenarnya, Patriark sudah memberitahu kami bahwa jika kita bertemu Tuan Muda, kita harus memberitahu Tuan Muda untuk menemuinya. Beberapa gadis datang dengan teh dan melirik Kin Mu sambil terkikik. Kin Mu membalas senyum dan bertanya dengan bingung, Saudari Yuner, di mana saya pergi menemukannya. Gadis itu mendengar Kin Mu menyebut Fu King Yun sebagai Sister Yuner dan terkikik lagi. Fu King Yun menatapnya dan menggulingkannya sebelum tersenyum, tentu saja Imperial Chol Lege. Tuan Muda minum teh. Imperial Chol Lege. Kin Mu tercengang dan lupa minum teh di cangkir teh yang telah dibesarkannya. Bukankah Imperial Chol Lege tempat para pelajar untuk belajar? Kenapa dia harus pergi ke Imperial Chol Lege untuk bertemu dengan Patriark Muda? Tuan Muda tidak tahu. Fu King Yun tersenyum, Patriark adalah kancelir besar Imperial Chol Lege Imperial, seorang pejabat rendah peringkat ketiga yang bertanggung jawab atas Imperial Chol Lege, jadi secara alami ia akan tinggal di Imperial Chol Lege. Meskipun para sarjana kekaisaran Imperial Chol Lege memiliki kehormatan untuk menjadi siswa putra surga, tetapi mereka sebenarnya adalah siswa Patriark. Hatikan Mu sangat terguncang. Semua sarjana kekaisaran di Imperial Chol Lege adalah siswa dari Patriark Muda. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi dan Kaisar Yan Feng sebenarnya berani menyerahkan posisi resmi ini kepada Patriark Kultus Iblis Surgawi. Bukankah mereka khawatir dia terlalu kuat? Fu King Yun tampaknya bisa melihat pikirannya dan berkata, dunia manusia seperti permainan bagi Patriark. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Sebenarnya, dia adalah lelaki tua yang baik dan prestise, seorang ahli dunia lain yang reputasinya telah menggerakkan dunia. Jauh sebelum masa Kaisar pertama dan selalu misterius. Bahkan Imperial Preceptor juga berkonsultasi dengannya untuk saran dan jalan. Itu juga melalui jaminan Eternal Peace Imperial Preceptor bahwa dia bisa menjadikan selir agung Imperial Chol Lege kekaisaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!